suara gemerisik terdengar di hutan kicau burung diiringi ke pakan sayap bergema di hutan abu di tanah masih menyala dan dedaunan mati di sekitarnya masih menari tertiup angin roh iblis itu dipegang di tangan orang yang memegang cincin emas ekspresinya sangat bersemangat dia pasti akhirnya mendapatkan roh iblis yang hanya bisa diperoleh oleh para kultifator selama periode jindan itu adalah harta yang sangat berharga dengan roh iblis ini, terobosan ke periode jindan sudah dekat dia sangat bersemangat, tapi dia lengah ketika dia bereaksi, ujung pedang berdarah tiba-tiba menonjol dari dadanya pemuda yang memegang pedang pendek tanpa sadar telah berputar di belakangnya pedang pendek itu diarahkan ke dadanya, dan tanpa ampun menembus tubuhnya saudara muda liyuan, kamu, kamu sebenarnya orang itu tidak pernah menyangka kalau adik laki-lakinya akan tiba-tiba menyerang bagaimana ini bisa terjadi? dia memiliki hubungan yang mendalam dengan adik laki-lakinya dan dia biasanya menjaganya ketika dia mendapatkan roh iblis ini dia secara alami mengambilnya untuk dirinya sendiri dia mengira adik laki-lakinya pasti tidak akan keberatan tapi dia tidak menyangka akan disambut dengan pedang pendek yang dingin saudara senior Tang Yang, meskipun kamu biasanya menjagaku dengan baik kita berdua berada di yayasan pendirian lapisan surgawi ke-9 aku yakin kita berdua tahu bahwa tanpa roh iblis ini akan sangat sulit untuk menerobos ke tahap inti emas aku tidak ingin menunggu, jadi aku hanya bisa berbuat salah padamu pedang di tangan Li Yuan bergetar, dan kekuatan spiritual yang sombong langsung menghancurkan meridian jantung Tang Yang Tang Yang membelalakkan matanya dia berusaha keras menoleh untuk melihat adik laki-lakinya ini tetapi Li Yuan telah mencabut pedangnya dan menendangnya ke tanah pada saat yang bersamaan maaf, kakak senior, kamu bisa pergi dengan tenang saya akan memberi tahu sekte bahwa anda mengalami kecelakaan saat melindungi saya saya akan membakar uang kertas untuk anda Li Yuan menyeka pedang pendek di tubuh Tang Yang, menghapus noda darah yang mengejutkan Tang Yang membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah darah merah tua kata-katanya tenggelam oleh gemericik darah auranya berangsur-angsur menghilang membawa sedikit penyesalan dan kengganan dia mengikuti flame horse bis dan pergi pada akhirnya tidak bisa menutup matanya kehidupan lain hilang orang yang semula hidup telah menjadi mayat dingin dalam sekejap mata demi keuntungan, dia akan melakukan apa saja untuk membunuh binatang kuda api yang sedang hamil demikian pula demi kemaslahatan nyawa para sahabatnya menjadi terbuang wajah Lanlinger sedikit pucat tapi dia pernah melihat pembunuhan di dunia budidaya sebelumnya berbalik melawan satu sama lain demi harta karun adalah hal yang sangat normal di dunia budidaya, jadi dia masih tenang namun, ini adalah pertama kalinya Muyu melihat kematian Lanlinger teringat betapa ketakutannya dia saat mengalami hal ini untuk pertama kalinya dia berpikir bahwa Muyu juga akan ketakutan jadi dia dengan cepat menoleh untuk melihat Muyu Muyu tidak menunjukkan ekspresi apapun dia hanya menatap tumpukan abu tanpa ada kesedihan atau kegembiraan bahkan nafasnya pun begitu stabil seolah-olah kematian Tang yang hanyalah sebuah episode kecil yang tidak akan menimbulkan gelombang apapun di hatinya namun, pada saat ini Lanlinger tiba-tiba memblokirnya dengan pedangnya sebuah jarum tajam menembus pedangnya dan dibelokkan olehnya dia melihat sesosok tubuh melintas siapa ini? di bawah pohon, Li Yuan yang merasa berpuas diri setelah membunuh kakak laki-lakinya dan mendapatkan roh iblis tiba-tiba mendengar gerakan di sisi Lanlinger dia segera menyingkirkan roh iblis itu dan memarahi Mu Yu, hati-hati ada orang lain di sini Lanlinger melintas dan mengejar sosok itu dia ingin Mu Yu mengikuti tetapi Mu Yu tidak mengejarnya tepat waktu karena pedang pendek Li Yuan telah menyerang Mu Yu membalikkan badan menghindari pedang pendek dan mendarat di tanah sosok Lanlinger sudah menghilang di kejauhan di saat yang sama suara perkelahian terdengar dari jauh Li Yuan menilai Mu Yu setelah merasakan budidaya Mu Yu dia merasa lega wajahnya menunjukkan sedikit kekejaman kamu melihat semuanya Mu Yu tidak menjawab dia mengalihkan pandangannya dari abu binatang kuda api ketang yang yang sudah mati matanya berkedip-kedip dengan cahaya abu-abu dari waktu ke waktu cahaya seperti itu tampak sangat aneh hal seperti ini belum pernah terjadi pada Mu Yu sebelumnya ketika Li Yuan menatap mata Mu Yu dia tercengang apa yang dilihatnya bukanlah tatapan manusia melainkan sepasang mata yang dipenuhi aura kematian udaranya sangat dingin seolah-olah dia sedang menatap mata malaikat maut dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil Li Yuan menggelengkan kepalanya dia diam-diam menertawakan dirinya sendiri karena terlalu curiga lawannya hanyalah seorang pemuda di lapisan ketiga yayasan pendirian kultivasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya kenapa dia takut padanya nak, jika kamu tidak berbicara itu berarti kamu setuju untuk melindungi rahasiaku tolong temani kakak laki-lakiku dalam kematian pedang pendek Li Yuan telah menarik garis di udara menuju ke arah Mu Yu dia tidak ingin memperumit masalah jadi dia menggunakan serangan terkuatnya dia merasa bahwa membunuh Mu Yu hanya membutuhkan serangan ini mungkin bagi seorang penggarap yayasan lapisan surgawi ke-9 untuk berurusan dengan penggarap yayasan lapisan surgawi ke-3 serangan ini memang cukup namun, Mu Yu tidak terkena pedang ini seperti yang diharapkan dia hanya menggunakan ujung pedangnya untuk dengan mudah menghilangkan serangan ini seolah-olah serangan ini dilakukan oleh seorang bayi itu sangat lemah apakah hidup begitu tidak berharga di hatimu? Mu Yu bergumam pelan pedang terbangnya tidak lagi berkedip dengan lampu hijau seperti sebelumnya sebaliknya itu dipenuhi dengan semacam abu-abu mati ia menyerang Li Yuan dengan keputus asaan yang menyedihkan Li Yuan tidak menyangka bahwa pedang yang dia buat akan diselesaikan oleh seorang pemuda di lapisan ke-3 yayasan pendirian dia tiba-tiba menyadari masalah serius bagaimana mungkin seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 15 tahun bisa mencapai lapisan ke-3 yayasan pendirian dia memikirkan sesama muridnya bahkan orang-orang yang paling menonjol pun tidak pernah berhasil menembus tahap pendirian yayasan dalam 3 tahun budidaya siapa pemuda di depannya ini? mungkin usia sebenarnya tidak semudah kelihatannya dia tidak punya waktu untuk berpikir dia segera mengingat pedang pendeknya untuk menghadapi serangan itu cahaya pedang menyala di seluruh langit menghancurkan pepohonan di sekitarnya daun-daun berguguran berputar-putar di udara dan berubah menjadi debu di pedang ki yang kejam Li Yuan melakukan serangan balik karena ketakutan dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan pihak lain hanya pada lapisan ketiga dari yayasan pendirian dia sama sekali tidak berada di bawahnya tapi fluktuasi kekuatan spiritualnya jelas berada di lapisan ketiga dari yayasan pendirian segel pengusir Jiu Hua Li Yuan berteriak pedang pendek di tangannya mengeluarkan bayangan pedang yang rumit dengan cepat membentuk segel pentagonal merah di depannya bagian tengah segelnya menyala dan semua kekuatan spiritual ditekan pada titik itu ini adalah metode penanaman tertinggi di aliran Jiu Hua hanya murid inti yang bisa mengolahnya status Li Yuan di antara murid-murid sekolah Jiu Hua jelas tidak rendah ujung pedang pendeknya menempel pada titik merah segel itu membentuk perisai kekuatan spiritual di depannya memantul dari pedang terbang Mu Yu pada saat itu segalanya tampak hening hanya segelnya yang tersisa fluktuasi besar datang dari tengah segel dengan pedang pendek sebagai panduan sinar cahaya kemasan meledak dan ditembakkan ke arah Mu Yu dengan kekuatan seribu kati raungan itu meledak dengan Mu Yu sebagai pusatnya asap dan debu mengepul dan tidak menyebar dalam waktu lama pepohonan di sekitarnya telah rata dengan tanah itu berantakan Li Yuan terengah-engah saat melihat debu di depannya bahkan seorang penggarap di lapisan ke-6 dari Yayasan Pendirian tidak akan memiliki mayat yang tertinggal dalam ledakan tadi segel pengusir Jiu Hua adalah metode budidaya terbaik di sekolah Jiu Hua itu sangat kuat dan hampir tak terkalahkan dalam pertarungan dengan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama sekolah Jiu Hua berada di urutan kedua setelah sekolah King Song cara budidaya mereka bisa dikatakan yang terbaik namun, penggunaannya menghabiskan banyak kekuatan spiritual belum lagi Li Yuan belum sepenuhnya menguasai metode kultivasi ini namun, dia sangat yakin bahwa dia bisa menggunakan langkah ini untuk menghapus Mu Yu sepenuhnya 32. Asap dan debu menghilang pepohonan di depan telah hancur, tapi tidak ada tanda-tanda Mu Yu di tanah seolah-olah dia baru saja menghilang dalam ledakan dan tidak pernah ada namun, senyuman Li Yuan tiba-tiba membeku dia melihat sesosok tubuh turun dari langit dengan tiga pedang terbang di sekelilingnya mereka terus berputar energi spiritual di sekitarnya dipandu oleh pedang dan gelombang besar energi spiritual menyapu ke arahnya Mu Yu sebenarnya tidak mati Li Yuan terkejut, tapi dia juga berguling dalam keadaan yang sangat menyesal untuk menghindari serangan itu energi spiritual yang berputar menciptakan lubang besar di tanah sosok Mu Yu berdiri di hadapan Li Yuan lagi pakaiannya tertutup debu, tapi tidak ada kerusakan semuanya normal satu-satunya hal yang tidak normal adalah mata Mu Yu saat ini, matanya dipenuhi gas abu-abu gas abu-abu sepertinya mengalir di matanya, yang cukup aneh bagaimana ini mungkin, kamu sebenarnya tidak mati Li Yuan tidak percaya Mu Yu tidak menjawabnya tiga pedang di sekelilingnya sepertinya dikendalikan oleh tiga sosok tak kasat mata mereka terus-menerus melakukan gerakan pedang yang luar biasa tumbuh dan berkembang biak tanpa henti dan di tangannya, dia memegang pedang terbang keempat sutra debu jatuh Mu Yu sudah bisa berubah menjadi empat pedang terbang setiap pedang terbang dipenuhi aura kematian membuat orang merasa putus asa dan jantung berdebar itu adalah aura yang tidak boleh dimiliki oleh seorang kultifator normal sama sekali itu lebih seperti penuai kehidupan, bersumpah akhir hidup kepada pihak lain Auman naga jatuh ke langit jurus kelima dari teknik pedang debu jatuh raungan naga jatuh ke langit, berubah menjadi bentuk nyata dan bersifat ilusi sekaligus nyata tiga pedang terbang mengelilingi Mu Yu dan melonjak ke langit di bawah bimbingan tiga pedang terbang energi spiritual di sekitarnya benar-benar berubah menjadi naga roh abu-abu naga abu-abu itu sepertinya telah keluar dari tubuh Mu Yu ia memiliki kepala naga yang agung sisik naga yang melengkung dan ekor naga yang gesit dan bebas naga abu-abu itu meraung ke langit mengagetkan binatang iblis di kejauhan kekuatan naga itu sangat besar dan perkasa dan semua binatang iblis gemetar mata naga abu-abu itu juga berwarna abu-abu yang aneh gas abu-abu mengalir di matanya ia membuka mulutnya dan meludahkan nafas naga abu-abu ke Li Yuan Li Yuan ingin menghindar tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak dia hanya bisa membiarkan nafas naga yang mendominasi menghantamnya luka dalam muncul di dadanya darah berceceran saat dia terbang mundur namun, Mu Yu mengikutinya seperti bayangan dia memegang pedang terbang keempat di tangannya dan dengan dingin menusukkannya ke jantung Li Yuan kehidupan seakan menghilang di dalam tubuh seorang kultifator jika anda tidak menghargai hidup maka anda tidak berhak menikmati hidup darah yang beterbangan membentuk lengkungan indah di udara dan memercik ke wajah Mu Yu darah merah menetes ke mata Mu Yu dan darah panas menyebarkan asap abu-abu di mata Mu Yu jejak kejelasan tiba-tiba muncul di mata Mu Yu dia sedikit bingung dia tidak tahu di mana dia berada dia hanya tahu bahwa pedangnya akan menusuk hati seseorang dan merenggut nyawa orang tersebut apakah saya akan membunuh seseorang? Mu Yu belum pernah membunuh siapapun sebelumnya perasaan macam apa itu? guru sering berkata bahwa dunia kultifasi mengalami pembunuhan setiap hari suatu hari, dia akan mengalaminya sendiri namun, orang-orang yang pantas dia bunuh pastilah orang-orang yang pantas dibunuh dia tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah ini adalah prinsip para kultifator apakah Li Yuan yang pantas dibunuh? Mu Yu tidak berani mengambil kesimpulan pihak lain membunuh Flaming Horsei yang sedang hamil demi keuntungan dan membunuh kakak laki-lakinya demi keuntungan sepertinya dia pantas mati namun, ujung pedang Mu Yu melenceng dan menusuk bahu Li Yuan pada saat yang sama dia menenangkan diri dan membanting telapak tangannya ke dada Li Yuan, membuatnya terbang Li Yuan tidak mati dia terluka parah cedera ini tidak berakibat fatal namun ia sudah kehilangan kemampuan untuk bergerak Li Yuan punya alasan untuk mati tapi Mu Yu belum siap membunuhnya Mu Yu menarik pedangnya matanya telah kembali normal dan asap abu-abu di matanya telah menghilang dia menatap Li Yuan dengan dingin kematian orang ini tidak perlu disesali Mu Yu tidak akan merasa tidak nyaman bahkan jika dia membunuhnya namun, dia baru berkultifasi selama dua tahun dan tidak pernah berpikir untuk membunuh siapapun mungkin setelah membunuh seseorang sekali dia tidak akan ragu untuk membunuh seseorang di lain waktu bukan? Mu Yu menarik pedangnya dan berdiri dengan tenang dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi padanya dia hanya tahu bahwa saat dia melihat flaming horse membakar diri, hatinya seakan tenggelam ke dasar lembah kemudian, orang lain sepertinya muncul di benaknya sebuah suara terus bergema di benaknya ingin mengambil nyawa Li Yuan dengan demikian, nalurinya mendorongnya dan dia melepaskan kultifasinya secara ekstrim jika setetes darah Li Yuan tidak membangunkannya tepat waktu Li Yuan pasti sudah menjadi mayat sekarang bayangan ungu melintas di langit di atas hutan dan mendarat dengan gesit di tanah seorang pria berbaju ungu muncul di samping Li Yuan pria berbaju ungu ini tampaknya seumuran dengan Li Yuan dan yang lainnya dia mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa luka Li Yuan kemudian, dia berjalan mendekat dan menutup mata lebar Tang Yang lalu, dia menatap Muyu apakah kamu yang membunuh adik laki-lakiku dan melukai adik laki-lakiku yang lain? pria berbaju ungu menanyai Muyu pembunuhan itu tidak ada hubungannya denganku aku melukainya untuk membela diri Muyu memandang pria berbaju ungu yang tidak diketahui asal-usulnya budidaya pihak lain juga berada di tingkat ke-9 dari alam pendirian yayasan tetapi tampaknya lebih mendalam daripada milik Li Yuan jika mereka bertarung, Muyu tidak tahu berapa banyak ruang yang dia miliki untuk melawan bagaimanapun, dia telah melalui dua pertempuran hari ini dia tidak memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa meski terlihat bersemangat, sebenarnya dia kelelahan lalu, siapa yang membunuh kakak muda Tang Yang pria berbaju ungu itu melanjutkan jangan bilang kamu tidak bisa melihat kedua adik laki-lakimu saling membunuh mengapa kamu tidak memeriksa luka pedang orang yang meninggal itu? Lanlinger tiba-tiba jatuh dari langit dia tidak tahu kemana dia pergi dia tidak melihat siapapun dan baru kembali sekarang pria berbaju ungu dengan hati-hati memeriksa luka pedang Tang Yang lalu, ekspresinya sedikit berubah dia berbalik untuk melihat Li Yuan dan berteriak apakah kamu membunuh Tang Yangmu? ini adalah luka pedang dari pedang pendekmu mengapa kamu membunuh sesama muridmu? kamu, kamu, kamu tidak Li Yuan membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak dapat berbicara matanya sedikit ketakutan tatapannya terus beralih antara pria berbaju ungu dan Muyu pada saat ini, pria berbaju ungu tiba-tiba menebaskan pedang di tangannya dan menyegel tenggorokan Li Yuan mulut Li Yuan sedikit terbuka dan darah keluar dari tenggorokannya dia mengulurkan tangan untuk berjuang tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa seluruh tubuhnya bergerak-gerak lalu perlahan-lahan dia berhenti bernapas Li Yuan tidak mati di tangan Muyu tapi di tangan pria berbaju ungu membunuh sesama muridmu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati ini adalah peraturan sekolah Ji Hua kami pria berbaju ungu itu berkata tanpa ampun dia meninggikan suaranya seolah sengaja mengatakan ini agar Muyu dan Li Yuan mendengarnya Lanlinger ingin mengatakan sesuatu tetapi pihak lain sepertinya sedang membereskan sekte tersebut tidak baik bagi orang luar untuk ikut campur dalam hal semacam ini Muyu mengerutkan kening dia tidak menyangka pria berbaju ungu itu begitu tegas dia tidak memberi Li Yuan kesempatan untuk menjelaskan itu normal untuk setidaknya membawanya kembali ke sekte untuk menangani hal semacam ini bagaimana dia bisa menjadi lelucon di depan orang luar saya Juwen Sing, murid sekolah Ji Hua dua adik laki-laki saya telah melanggar peraturan sekte jadi saya harus menangani mereka secara pribadi saya akan membawa tubuh mereka kembali untuk memberikan penjelasan selamat tinggal Juwen Sing, yang berpakaian ungu menangkupkan tangannya dan berkata kemudian, dia memegang mayat di masing-masing tangannya dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap kakak senior, kemana kamu pergi sekarang? Mu Yu bertanya setelah sekian lama Lanlinger memandang Mu Yu dan menemukan bahwa Mu Yu baik-baik saja kemudian, dia menunjuk dan berkata tidakkah kamu tahu bahwa seseorang baru saja menyerang kita tapi sayang sekali dia melarikan diri pihak lainnya adalah seorang wanita kultifasinya tidak sebaik milikku tapi dia lari dengan sangat cepat sungguh menyebalkan apakah kamu baik-baik saja? bagaimana Li Yuan bisa terluka begitu parah? apakah dia melukai dirinya sendiri karena menyalahkan dirinya sendiri karena telah membunuh sesama muridnya? aku melukainya dia ingin membunuhku untuk membungkanku tapi dia tidak bisa mengalahkanku gelombang kelelahan tiba-tiba menyerang Mu Yu dua pertarungan hari ini telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya dia merasa sedikit pusing dan rasa tidak berdaya memenuhi tubuhnya kamu melakukannya siapa yang kamu coba bodohi? pihak lain berada di lapisan ke-9 dari yayasan pendirian dan Anda hanya berada di lapisan ke-3 dari pendirian yayasan wajar bagiku untuk menghajarnya seperti itu kamu hei apa yang salah denganmu? jangan menakutiku sebelum Lanlinger selesai berbicara tubuh Mu Yu tiba-tiba miring dan jatuh ke Lanlinger Lanlinger menangkapnya tepat waktu dasar pria sial sudah ku bilang membawamu keluar akan menjadi beban Lanlinger dengan marah membantu Mu Yu berdiri dia dengan hati-hati memeriksanya dan menemukan bahwa Mu Yu hanya pingsan baru saat itulah dia merasa lega melihat ke langit malam dia berpikir akan merepotkan jika membawa serta pria yang tidak sadarkan diri ini adalah hutan binatang iblis dan mereka tidak bisa beristirahat begitu saja dia berpikir sejenak lalu menggunakan pedang terbangnya dan terbang ke langit bersama Mu Yu saudaraku apakah kamu mendapatkan roh iblis? di satu sisi hutan binatang iblis seorang wanita berpakaian umu berada di samping Juwensing keduanya mengenakan pakaian yang sama wanita berpakaian umu itu tampak langsing dan anggun namun dadanya bergerak naik turun seolah-olah dia baru saja melalui pertempuran mata pria berpakaian umu itu bersinar dengan cahaya aneh dia terus menggeledah tubuh tang yang dan merusak susunan penyimpanan di lengan tang yang lusinan batu roh berserakan berguling-guling di tanah tapi tidak membangkitkan minatnya dia pergi mencari tubuh tang yang lagi dan kemudian berkata dengan wajah muram roh iblis tidak ada pada mereka bagaimana mungkin? kemana perginya roh iblis itu? seru wanita berpakaian umu itu pria berpakaian umu itu mengepalkan tinjunya aku tidak tahu, tapi aku khawatir itu ada hubungannya dengan keduanya kenapa kamu tidak menjatuhkan gadis itu? wanita berpakaian umu itu mengertakkan gigi gadis itu tidak sederhana aku sama sekali bukan lawannya apa yang kita lakukan sekarang? jika masalah ini tidak ditangani dengan baik kita akan mendapat masalah besar kedua orang ini mati di sini dan salah satunya mati di tangan anda ini tidak akan mudah untuk dijelaskan masalah ini memang sangat merepotkan untuk menutup mulut liyuan aku tidak punya pilihan selain membunuh mereka di depan mereka namun pada akhirnya semuanya sia-sia saya tidak mendapatkan roh iblis dan bahkan mendapat masalah aku tidak bisa membiarkan ini berbaring wajah laki-laki berbaju umu itu pucat pasi seolah-olah ada air yang bisa diperas 33. Malam dipenuhi bintang dan angin sejuk bertiup Lanlinger menangkap seekor kelinci liar dan mulai memanggangnya Muyu terbaring di atas lempengan batu tidak jauh dari sana masih tak sadarkan diri keduanya saat ini berada di bawah sebuah bukit kecil Lanlinger sedang memanggang kelinci itu dengan cepat biasanya dia sering melakukan hal ini sejujurnya semua orang pernah melakukannya secara diam-diam sebelumnya karena ansu selalu berjuang untuk memasak dan makanannya buruk setiap orang sering kali diam-diam turun gunung untuk menangkap beberapa burung pegar dan memanggangnya setelah melakukan ini berkali-kali keterampilan memasak mereka akan meningkat secara alami jadi pertanyaannya adalah, mengapa keterampilan memasak ansu tidak meningkat setelah bertahun-tahun ini mungkin misteri sekte debu jatuh Muyu akhirnya membuka matanya dia sudah tidur lama dan belum makan apapun hari ini mereka tidak berani menyentuh jatah kering yang diberikan ansu kepada mereka jadi mereka sudah lapar selama sehari mereka seharusnya mencapai kota kingshu pada sore hari tetapi karena Muyu, mereka menemukan tempat tinggal sementara di alam liar kamu sudah bangun Lanlinger dengan enggan melemparkan setengah kelinci ke Muyu Muyu mengambilnya dan menggigitnya rasanya cukup enak maaf telah menyeretmu ke bawah Muyu sebenarnya tidak ingin bersikap sopan pada Lanlinger tapi itu masalah lain selama dia tidak sadarkan diri, Lanlinger lah yang merawatnya dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang hal itu aku tahu bukanlah hal yang baik untuk keluar bersamamu Lanlinger mendengus dulu, ketika aku keluar dengan kakak kedua hanya aku yang akan menimbulkan masalah baginya kakak kedua selalu menjadi orang yang membereskan kekacauan ini untukku sebenarnya, kamu cukup manis jika tidak menyebut kakak kedua Muyu telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya dan dalam suasana hati yang baik meskipun begitu banyak hal yang terjadi sepanjang hari setelah dipikir-pikir lagi, rasanya tidak terlalu buruk kamu tidak ingin menyebut kakak kedua karena kakak kedua jauh lebih kuat darimu Lanlinger tidak lupa menyerang Muyu Muyu menggigit kaki kelinci itu dengan keras sebelum berkata aku berkata bahwa aku memukul liyuan seperti itu, tetapi kamu tidak mempercayaiku dan aku tidak mempercayaimu ketika kamu mengemukakan teori kakak kedua setiap hari Lanlinger mendengus lagi dan memakan kelinci-nya dalam diam suasana menjadi sangat sunyi kembali, dan tidak ada yang merasa canggung pertengkaran antara keduanya akan selalu berakhir buruk, dan Muyu sudah terbiasa dengannya setelah beberapa lama, Lanlinger tiba-tiba memecah kesunyian kakak kedua tidak akan membiarkan hal itu terjadi apa yang telah terjadi, apakah saya terbang terlalu rendah dan secara tidak sengaja memasuki ngarai orang lain, atau apakah saya memukuli seseorang Muyu meludahkan sepotong tulang dan mengambil segenggam garam dari lengan langit dan bumi dan menaburkannya pada sisa daging biasanya kalau dia keluar makan diam-diam, dia tetap menyiapkan bumbu seperti itu tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing Lanlinger memelototi Muyu Muyu meludahkan sepotong tulang dengan sangat polos kamu tidak memanggang gajah untuk aku makan mengapa aku harus memuntahkan gadingnya Lanlinger berpura-pura tidak mendengar kata-kata Muyu dan melanjutkan kakak kedua tidak akan mengizinkan siapapun memburu binatang kuda api yang sedang hamil kamu memberi nasihat jika dipikir-pikir anda bahkan tidak membiarkan saya melakukan ini lebih baik daripada kakak kedua Muyu merasa tidak berdaya aku benar-benar harus membiarkan flame horsebis membakarmu sampai mati Lanlinger sangat marah baiklah, aku tahu kakak keduamu pandai dalam segala hal tapi bisakah kamu setidaknya memberitahuku tentang kakak kedua apa yang terjadi padanya Muyu awalnya ingin bertanya apakah kakak kedua diculik atau apakah dia kehilangan ingatannya dan tidak dapat menemukan jalan pulang namun, karena mengira nanti akan terjadi perang kata-kata dia tetap menanyakan pertanyaan yang sangat serius dengan jujur setelah tinggal di gunung Luoshen selama dua tahun dia berdebat dengan Lanlinger tentang kakak kedua setiap hari namun, dia sama sekali tidak mengenal kakak kedua ini dan yang lain juga tidak ingin membicarakannya dia benar-benar tidak mengerti hal keji apa yang telah dilakukan orang ini hingga membuat semua orang tidak mau membicarakannya kakak kedua adalah orang yang dewasa dan mantap, baik hati dan kuat dia memiliki bakat luar biasa dan tingkat kultivasi yang tinggi baiklah, aku tahu kalau aku tidak sabar dan jahat kakak keduamu adalah bahan pengajaranku yang positif lewati saja ini dan bicarakan tentang bagaimana dia menghilang oke, Muyu merinding ini jelas merupakan evaluasi dari seorang gadis muda yang mengagumi dewa laki-laki meskipun Muyu tidak tahu banyak tentang ini dia masih merasa tidak nyaman benar, selain itu, dia adalah kakak senior kedua kita jangan perlakukan dia seperti orang luar Lanlinger melirik Muyu dan melanjutkan suatu hari, dia berkata ada sesuatu yang memanggilnya dan dia ingin menempuh jalannya sendiri lalu, dia pergi tanpa pamit Muyu menajamkan telinganya dan terus mendengarkan tetapi Lanlinger tidak berbicara untuk waktu yang lama Muyu bertanya dengan heran, itu saja saya bisa bercerita tentang kehidupan sehari-hari kakak kedua dia cerdas, memiliki bakat luar biasa dan kemampuan pemahaman yang kuat guru berkata bahwa dia cocok untuk berkultivasi dan dia memenuhi harapan semua orang rutinitas hariannya sangat teratur dan dia sangat pekerja keras dalam berkultivasi tunggu, bukankah kamu sedang membicarakan aku Muyu dengan cepat menyela Lanlinger kamu sebodoh babi, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan kakak kedua Lanlinger berkata dengan tidak senang Muyu menyentuh hidungnya dia baru berkultivasi selama dua tahun jadi wajar jika dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak kedua dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengindahkan kata-kata Lanlinger oh iya, ini untukmu Muyu mengeluarkan benda emas dari dadanya itu adalah roh iblis dari binatang kuda api kenapa benda ini ada padamu mata Lanlinger membelalak roh iblis sangatlah berharga energi spiritual yang tersimpan di dalamnya dapat langsung diserap oleh para pembudidaya untuk digunakan sendiri itu juga bisa digunakan sebagai bahan untuk peralatan pemurnian meskipun mereka tidak bisa menggunakannya sama sekali untuk peralatan pemurnian, karena harta magis mereka sudah luar biasa tidak berlebihan jika menjual roh iblis seharga 10.000 batu roh di pasar hanya para penggarap pada zaman jindan yang dapat memperoleh roh iblis tetapi bagaimana para penggarap pada zaman jindan dapat dengan santai mengeluarkan roh iblis untuk dijual aku bilang aku memukuli liyuan seperti itu tapi kamu tidak percaya padaku kalau begitu, anggap saja aku yang mengambilnya tentu saja, roh iblis ini tidak ditangkap oleh Muyu saat Muyu muncul, liyuan dengan rasa bersalah memasukkannya ke dadanya ketika Muyu mengirim liyuan terbang dengan telapak tangan roh iblis itu terlempar keluar dari dadanya Muyu menangkapnya dan menyimpannya pada saat itu, semuanya terjadi begitu cepat bahkan pria berjubah ungu pun tidak menyadarinya benda ini menolak lengan langit dan bumi jadi aku tidak bisa menyimpannya aku hanya bisa menaruhnya di pakaian ku Muyu tahu hal ini gurunya pernah memberitahunya bahwa roh iblis memiliki spiritualitasnya sendiri mereka tidak akan terjebak oleh arai namun, universe in the sleeve adalah ruang yang bisa dibuka di dalam lengan seseorang menggunakan arai oleh karena itu, universe in the sleeve tidak dapat menyimpan roh iblis kamu bisa menyimpan benda ini ini akan sangat membantu untuk menerobos periode jin dan di masa depan lanlinger melambaikan tangannya dia tidak tergoda oleh roh iblis bahkan jika roh iblis ini ditempatkan di dunia budidaya itu akan menyebabkan perkelahian besar benda ini terlalu berharga Muyu menggelengkan kepalanya jika itu adalah roh iblis lain aku mungkin akan mempertimbangkannya tapi roh iblis ini berasal dari binatang kuda api ia membawa seorang ibu dan kehidupan yang belum lahir rasanya berat bukan karena Muyu munafik dia tidak merasakan apapun tentang berburu binatang iblis tapi dia selalu merasa aneh menggunakan roh iblis yang dia peroleh dari membunuh binatang kuda api hatinya tidak bisa tenang semua yang dia lakukan hari ini adalah karena ibu dan anak flame horsebis jika dia merebut roh iblis itu dan mengambilnya untuk dirinya sendiri bukankah itu terlalu konyol? apa perbedaan antara ini dan secara tidak langsung membunuh ibu dan anak flame horsebis? kalau begitu ayo kita kubur anggap saja sebagai penjelasan untuk ibu dan anak flame horsebis Lanlinger juga merasa sangat canggung biasanya, jika dia diminta untuk membunuh binatang iblis dia tidak akan berbelas kasihan tapi menghadapi flame horsebis yang sedang hamil dia pasti tidak bisa melakukannya akan selalu ada binatang iblis dengan indera penciuman yang tajam jika kita tidak menguburnya cukup dalam ia akan hancur mari kita kembali dan melihat bagaimana guru akan menghadapinya Muyu mengembalikan roh iblis itu ke dalam pelukannya saat itu sudah larut malam dan keduanya telah selesai memakan kelinci di tangan mereka Lanlinger berbaring miring dan tertidur sementara Muyu masih menghangatkan dirinya di dekat api Muyu melemparkan ranting mati ke dalam api dia melihat api yang menyala-nyala dan pikirannya melayang ke Yumon tujuan keberadaan penggarap adalah untuk menghancurkan Yumon Yumon bisa mengendalikan api, kayu, tanah, logam, dan air meskipun manusia tidak dapat mengendalikan benda-benda ini mereka tahu cara menggunakannya para penggarap bahkan dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menggulung dedaunan dan batu untuk bertarung banyak harta ajaib terbuat dari bahan logam mulia termasuk pedang terbang Muyu tiba-tiba berpikir jika suatu hari penggarap dan Yumon bertarung apakah pedang terbang dapat digunakan mungkin akan ada tindakan pencegahan ketika saatnya tiba manusia tidak bisa hidup tanpa hal-hal ini mengapa mereka bertarung sampai mati dengan Yumon segala sesuatu di dunia ini sepertinya memiliki keseimbangan Muyu bisa mengendalikan kayu, jadi api bisa menghancurkan kayu tapi aku sama sekali tidak merasa kasihan atas kematian cabang mati ini cabang mati di tangan Muyu tiba-tiba tumbuh tunas baru dia menyukai pohon, tetapi ketika pohon itu terbakar dia tidak merasakan apa-apa manusia selalu hidup dalam segala macam kontradiksi dan beberapa kontradiksi tidak dapat dijelaskan dengan jelas dia menggelengkan kepalanya dan tunas baru dari cabang mati itu menghilang lagi lalu, dia melemparkannya ke dalam api Muyu menoleh dan menatap Lanlinger yang sedang tidur nyenyak cahaya bulan menyinari tubuh Lanlinger dia tampak begitu suci sehingga Muyu sedikit linglung dia sering berdebat dengan Lanlinger jarang sekali melihat Lanlinger tidur begitu nyenyak di hadapannya jika mereka tidak berdebat, Lanlinger masih sangat baik dia memperlakukan semua orang di sekte dengan sangat baik kecuali Muyu Muyu berpikir lagi jika bukan karena kakak senior kedua misterius yang dia bahkan tidak tahu seperti apa rupanya mungkin dia dan Lanlinger akan menjadi seperti saudara kandung bulu mata Lanlinger sangat panjang dia terlihat sangat cantik Muyu tidak pernah menyadari hal ini dia tersenyum dia sebenarnya sangat senang berdebat dengan Lanlinger karena hanya pada saat inilah Lanlinger berbicara dengannya Muyu tiba-tiba berharap malam ini tidak berlalu dia hanya melihat ke arah Lanlinger yang pendiam tanpa keberadaan kakak senior kedua yang ada hanya dia dan Lanlinger ini juga cukup bagus dia menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pemikiran ini dia adalah kakak senior yang tidak bisa melupakan kakak senior kedua dia tidak perlu berpikir terlalu banyak dengan karakternya mungkin hanya pria misterius seperti kakak kedua yang akan menyukainya jantung Muyu berdetak gembira sebelum turun gunung dia berpikir bahwa dia akan diganggu sampai mati oleh Lanlinger setelah turun gunung Lanlinger mengejeknya di mana-mana tapi tidak langsung meninggalkannya pada saat ini Lanlinger tertidur di depannya tanpa kewaspadaan dia sama sekali tidak khawatir apa yang akan dilakukan Muyu padanya perasaan dipercaya ini membuat Muyu merasa sangat bahagia Lanlinger mendecahkan bibirnya membalikkan badannya dan melanjutkan tidurnya 34. Muyu tidak tidur sepanjang malam keesokan harinya dia menguap dan berpisah dengan Lanlinger kota Kingshu berada di lokasi yang berbeda dari desa air mengalir Lanlinger sedang terburu-buru untuk pergi ke kota Kingshu dia mencibir dan menyuruh Muyu untuk berhati-hati dan tidak mempermalukan sekte debu jatuh dia juga menyuruh Muyu pergi ke kota Kingshu tiga hari kemudian untuk menemukannya Muyu dan Lanlinger bertengkar sebentar sebelum berbelok ke jalan menuju desa air mengalir desa air mengalir masih begitu damai sungai yang jernih mengelilingi desa menopang desa lucu ini Muyu terbang jauh dan menatap desa dari langit cukup menarik dia mendara tidak jauh dari pintu masuk desa ada patung lain di pintu masuk desa total ada dua patung Muyu memukul bibirnya tak perlu dikatakan lagi patung baru itu seharusnya adalah miliknya memikirkan hal ini dia merasa sedikit tidak nyaman dia ingat bahwa kepala desa Butua telah menyewa seorang pematung untuk menjadikan orang pertama yang menjadi guru abadi dalam sepuluh tahun menjadi seseorang dengan mata melotot dan hidung sipit dia merasa bahwa dia mungkin tidak bisa lepas dari kemalangan ini Muyu berjalan mendekat dan melihat batu di hatinya jatuh ke tanah untungnya kepala desa Butua telah mempekerjakan orang yang lebih terampil kali ini meski masih ambigu setidaknya tidak terlihat terlalu buruk ada lahan pertanian di dekat desa air mengalir banyak penduduk desa melakukan pekerjaan pertanian di sana Muyu tidak ingin mengganggu mereka dia ingin mencari kepala desa dulu ada ladang yang menjemur biji-bijian di desa di sebelahnya ada sebuah pavilion kecil dulu, kepala desa akan menceritakan segala macam hal menarik kepada anak-anak di sini hari ini tidak terkecuali ketika kepala desa masih muda dia akan memimpin semua orang untuk bekerja sama belakangan ketika dia bertambah besar dia tidak keluar rumah lagi setiap hari dia mengumpulkan anak-anak di desa dan mengajari mereka membaca dan bercerita suatu hari Little Muyu secara tidak sengaja menjatuhkan kapaknya ke sungai dia takut orang tuanya akan memarahinya ketika dia kembali jadi dia duduk di tepi sungai dan menangis pada saat ini seorang guru abadi muncul guru abadi bertanya kepada Little New Wa mengapa dia menangis Little New Wa berkata bahwa dia telah menjatuhkan helikopternya ke sungai dia sangat ketakutan jadi dia tidak bisa menahan tangisnya guru abadi meminta Little New Wa untuk berhenti menangis kemudian guru abadi mengambil kapak yang terbuat dari perak dari sungai dan bertanya pada sapi kecil wa apakah dia lah yang menjatuhkannya New Wa kecil menggelengkan kepalanya sang guru abadi kemudian mengambil kapak yang terbuat dari emas dan bertanya pada sapi kecil wa apakah dia lah yang menjatuhkannya New Wa kecil menggelengkan kepalanya lagi pada saat ini guru abadi mengambil kapak yang terbuat dari besi Little New Wa kemudian tersenyum di sela-sela air matanya dan berkata bahwa dia lah yang menjatuhkannya ketika guru abadi bahagia dia mengambil Little New Wa sebagai muridnya inspirasi apa yang bisa kalian dapatkan dari cerita ini kepala desa butua duduk di bangku dan melambaikan kipas daun lontarnya sambil bertanya kepada selusin anak R. Mao yang sedang mengendus-endus hidungnya berkata dengan tidak sabar kakek kepala desa mengapa New Wa kecil tidak pergi mengambil helikopter itu sendiri dia tidak tahu cara berenang tapi bukan itu intinya kata kepala desa tetapi saya tahu cara memancing di sungai ketika saya berumur 3 tahun semua orang di desa kami tahu cara berenang kenapa dia tidak belajar berenang da Mao juga berkata dia kebetulan mengalami kram kaki hari itu jadi dia tidak bisa berenang itu bukan intinya intinya apa inti cerita ini kepala desa sedikit tidak berdaya mengapa Little New Wa membawa helikopter ke sungai kata ibuku hanya orang dewasa yang boleh menggunakan perajang anak-anak tidak bisa menyentuhnya kata Yadan benar ayahku bilang kalau aku menyentuh helikopter itu kakiku akan patah lanjut da Mao kepala desa berkata dengan pusing New Wa kecil sudah dewasa sekarang dia bisa menggunakan helikopter dia sudah dewasa tapi dia masih menangis sungguh memalukan Hua Hua mengulurkan jari telunjuknya dan menggambar garis di wajahnya New Wa kecil masih anak-anak tapi hari itu ayahnya yang menyuruhnya membawa pulang helikopter bolehkah kepala desa mengoreksinya lagi kakek kepala desa helikopter yang terbuat dari emas itu seperti apa Yadan berkedip dan bertanya kepala desa mengelus janggutnya dan berkata saya, saya tidak tahu saya belum pernah melihatnya sebelumnya bahkan kakek kepala desa pun tidak tahu New Wa kecil tidak mungkin tahu kalau itu terbuat dari emas bukan saya pikir jika dia tahu bahwa helikopter itu terbuat dari emas Little New Wa pasti akan mengatakan bahwa dia kehilangannya Go Seng mengangkat tangannya dan berkata benar, benar dia bahkan tidak menginginkan emas bodoh sekali kata Er Mao dengan nada meremehkan kakek kepala desa apakah kamu akan menceritakan kepada kami sebuah cerita tentang orang idiot setelah Da Mao selesai berbicara semua orang tertawa Muyu diam-diam mendengarkan dari samping dengan ekspresi tercengang apa yang mereka katakan masuk akal Muyu sebenarnya terdiam pemikiran anak-anak itu luas mungkin jika tidak ada yang mengoreksinya imajinasi mereka akan lebih kaya berhenti tertawa berhenti tertawa kata kepala desa dengan gemas kepala desa berkata dengan marah kisah ini memberitahu kita bahwa kita harus jujur hanya dengan bersikap jujur orang lain akan menganggapmu tinggi hanya dengan jujur, guru abadi akan menyukaimu dan menerimamu sebagai muridnya lakukan kamu mengerti kakek kepala desa, saya punya pertanyaan umur panjang kecil perlahan mengangkat tangannya Changsheng, apakah ada yang tidak kamu mengerti? kepala desa mengetahui bahwa umur panjang relatif lambat seringkali, dia perlu berpikir lama untuk memahami sesuatu oleh karena itu, dia dengan sabar menunggu Little Changsheng melanjutkan si kecil panjang umur perlahan berkata mengapa sapi kecil tidak mengambil sendiri helikopternya apakah dia tidak tahu cara berenang? kepala desa memutar matanya baiklah, semuanya kembali ke titik awal lagi Muyu diam-diam melihat ekspresi tak berdaya kepala desa dan tidak bisa menahan senyum kepala desa tidak banyak berubah dalam dua tahun terakhir tetapi Muyu telah tumbuh lebih tinggi dan banyak berubah dia tidak tahu apakah kepala desa masih bisa menolaknya nanti biarku beritahu padamu, desa kami telah menghasilkan dua guru abadi dalam sepuluh tahun terakhir dua tahun lalu, Muyu sangat cakep dan dipilih oleh sekte besar sekarang, dia sudah menjadi makhluk abadi yang menakjubkan kalian juga punya untuk bekerja keras dan berjuang demi hari di mana kalian semua juga bisa menjadi guru abadi agar tidak selalu ditertawakan oleh desa lain desa besar itu memiliki dua tuan abadi tahun ini perbandingan itu menjijikan kepala desa mulai menghela nafas lagi Muyu tahu bahwa dalam dua tahun terakhir tidak ada anak di desa yang memiliki bakat dalam berkultivasi tak heran jika kepala desa begitu tertekan dan malu setiap kali keluar Muyu tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak bertemu tuannya dia takut dia masih menjadi murid pelayan abu-abu di akademi menunggu untuk dipilih oleh sebuah sekte terkadang, kultivasi juga bergantung pada takdir jika bukan takdir, Muyu tidak akan bertemu tuannya kakek kepala desa, ceritakan lebih banyak tentang kakak Muyu orang seperti apa biasanya kakak Muyu mungkin kita bisa belajar dari perilakunya dan menjadi tuan abadi teriak ya dan kepala desa melambaikan tangannya tuan abadi tidak bisa dibicarakan dengan santai mereka bisa merasakannya jika kamu menjelek-jelekkan dia, dia akan mendengarnya Muyu berkedip dia tidak tahu bahwa dia memiliki kemampuan ini jelas sekali, di mata orang biasa tuan abadi terlalu didewakan Muyu ingat ketika orang pertama dalam 10 tahun kembali penduduk desa berlutut dan membungkuk pada saat itu, Muyu tidak suka bersembunyi di luar dan tidak mau tunduk pada orang itu kalau begitu katakan sesuatu yang baik tentang dia kata Ermao kepala desa mengelus janggutnya dan kemudian wajahnya penuh kebanggaan Muyu sangat patuh ketika dia seusiamu dia patuh, masuk akal, dan sopan dia tidak pernah nakal dan tidak pernah berkelahi singkatnya, dia pandai dalam segala hal Muyu benar-benar ingin menarik lanlinger dan membiarkan dia mendengar bagaimana kepala desa memujinya sebagian besar dari kata-kata ini tidak cocok dengan Muyu misalnya, Muyu tidak terlalu patuh suka membuat masalah dan kadang-kadang berkelahi dengan anak-anak lain namun, dia bijaksana dan tidak bisa tidak peka dia tidak memiliki orang tua yang memanjakannya sejak dia masih kecil, hanya kepala desa yang membesarkannya jadi dia harus bijaksana Muyu memutuskan untuk tidak mengoreksi kepala desa dia berjalan menuju rumah kepala desa dia tidak ingin mengganggu penduduk desa dan membiarkan mereka menyalakan petasan dengan meriah menjelang tengah hari, kepala desa menyenandungkan sebuah lagu sambil kembali memasak dia mendorong pintu ke halaman rumahnya dan menemukan bahwa pintu itu terbuka berpikir bahwa dia lupa mengunci pintu dia tidak peduli dan langsung pergi ke halaman kakek kepala desa Muyu menyeringai dan duduk di ayunan di halaman kepala desa secara khusus membuat ayunan untuk Muyu dan ayunan itu masih ada itu Muyu, kepala desa biasanya mengangguk dulu, Muyu sering duduk di ayunan dan menunggunya kembali untuk memasak sejenak kepala desa mengira dirinya telah kembali ke beberapa tahun yang lalu kepala desa berbalik dan menutup pintu namun dia langsung terpana dia tiba-tiba berbalik dan membuka matanya lebar-lebar Muyu Muyu berdiri sambil tersenyum dia mengusap perutnya dan berkata kakek kepala desa, saya kelaparan kepala desa tidak bergerak dia memandang Muyu dengan linglung dan belum pulih dari keterkejutannya baru setelah Muyu berjalan di depan kepala desa dan dengan sia-sia menarik janggut pendek kepala desa kepala desa kembali sadar dia gemetar ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa Muyu, oh tidak tuan-tuan abadi tuan-tuan abadi, kepala desa dengan cepat berlutut tetapi Muyu menahannya kakek kepala desa, saya orang yang hidup saya tidak perlu berlutut Muyu tersenyum dan memeluk kepala desa meskipun Muyu telah berkembang pesat dalam dua tahun terakhir dia masih lebih pendek dari kepala desa yang kurus dan tinggi bagi Muyu, dada kepala desa masih terasa hangat dipeluk oleh Muyu, perasaan familiar itu kembali ke tubuh kepala desa kepala desa mengulurkan tangannya dan ingin menepuk punggung Muyu tapi dia ragu-ragu dan tidak berani menepuknya pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh punggung Muyu dengan lembut ini benar-benar Muyu, ini benar-benar Muyu mata kepala desa menunjukkan sedikit rasa sayang anak nakal yang sering melompat-lompat di depan kepala desa itu benar-benar kembali untuk sesaat, segala macam perasaan membanjiri hatinya kakek kepala desa, aku lapar kata Muyu, dia sudah lama tidak makan masakan kepala desa di dunia ini, selain tuannya, hanya masakan kepala desa yang bisa membuat Muyu paling bahagia A, aku akan segera memberi tahu yang lain untuk mengadakan pesta penyambutan untukmu kepala desa dengan cepat berkata tidak perlu, tidak perlu, aku tidak ingin orang lain tahu kalau aku kembali kakek kepala desa, masak saja makanan untuk kita berdua Muyu tahu bahwa dengan sikap kepala desa terhadap guru abadi dia pasti akan mengadakan perjamuan besar dia bahkan mungkin mengundang artis untuk bernyanyi selama dua hari berhemat adalah suatu kebajikan bagaimanapun, Muyu terbiasa menjalani kehidupan sederhana di Gunung Luocen bagaimana itu bisa terjadi status anda saat ini tidak sama dengan sebelumnya bagaimana bisa sederhana kita harus mengadakan perjamuan besar dan membiarkan desa-desa lain melihat tuan abadi kecil kita, Muyu kata kepala desa sambil tersenyum gembira Muyu tidak ingin merusak mutpamer kepala desa bagi kepala desa, kepala desa hanya menghasilkan dua guru abadi dalam 10 tahun terakhir dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan desa lain oleh karena itu, kepala desa tidak sabar untuk membiarkan desa lain melihat dan mendapatkan perhatian Muyu merasa tidak baik menghilangkan kesempatan bangga kepala desa ini dia berpikir sejenak dan berkata lalu bagaimana kalau besok aku sangat lapar saat ini baiklah, baiklah aku akan membuatkan makanan untuk tuan abadi kecil kita, Muyu sore harinya aku akan pergi memberitahu yang lain kepala desa berlari menuju dapur dengan semangat tinggi 35. Kepala desa mengeluarkan daging yang diawetkan yang biasanya enggan dia makan dan bahkan mengeluarkan anggur yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun kemudian, dia ingat bahwa Muyu tidak minum, jadi dia menyimpan anggurnya makan lebih banyak, makan lebih banyak kepala desa dengan hati-hati berdiri di samping dan terus berkata dia tidak duduk karena dia merasa tidak memiliki kualifikasi untuk duduk dan makan bersama guru abadi dia sedikit kesal karena kamarnya tidak terlalu bersih jika dia tahu bahwa Muyu akan kembali, dia akan membereskannya sebulan yang lalu Muyu menghabiskan banyak upaya untuk membuju kepala desa agar duduk kakek kepala desa, tidak perlu terlalu formal aku tetaplah Muyu kecil itu kamu memperlakukanku sebagai orang luar tidak, tidak, aku akan duduk aku akan duduk saat itulah kepala desa duduk di samping Muyu melihat Muyu melahap makanannya, dia teringat pada Muyu kecil yang sering datang untuk menumpang dia senang dan tidak lagi terkendali dia tahu bahwa meskipun Muyu menjadi guru abadi yang tinggi dan perkasa dia tidak memiliki sikap meremehkan orang lain dia masih sangat menghormati kepala desa tidak perlu disebutkan betapa bangganya dia di dalam hatinya Muyu, kamu bisa tinggal di sini atau di rumahmu pada malam hari aku membersihkan kamar setiap hari setelah kamu pergi, aku menemukan seseorang untuk memperbaikinya disitulah tempat tinggal guru abadi aku bahkan tidak membiarkan orang lain mendekatinya kata kepala desa dengan santai Muyu merasakan arus hangat di hatinya agaknya, rumah kecil yang ia tinggali semasa mudanya sudah tak tertahankan lagi namun, ia tidak memiliki aura masa lalu dia berkata, kakek kepala desa, saya akan tinggal di sini hanya ada satu tempat tidur di rumah kepala desa ketika dia masih muda, Muyu akan tidur dengan kepala desa ketika dia mengalami mimpi buruk faktanya, kepala desa selalu ingin membawa Muyu kemari saat itu, kepala desa tidak menerima permintaan Muyu meski biasanya dia tidak mengatakannya kepala desa tahu bahwa alasan Muyu selalu tinggal di rumah kecilnya yang rusak adalah karena dia berharap suatu saat ibunya akan kembali namun, setelah bertahun-tahun, ibu Muyu masih belum terlihat baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan berkemas nanti aku akan tidur di tanah saja kata kepala desa Muyu menggelengkan kepalanya bagaimana dia tega membiarkan kepala desa tidur di lantai tapi kita akan membicarakannya di malam hari kepala desa tidak sabar untuk segera menyiapkan makan malam penyambutan untuk Muyu diperkirakan banyak penduduk desa akan segera berlari menyambutnya semua orang sangat antusias Muyu tidak perlu berpikir untuk mengetahui hal ini benar saja, kepala desa sudah menyebarkan berita kembalinya Muyu ke desa dalam waktu singkat banyak orang berkerumun di sekitar halaman kepala desa berjuang untuk menjadi orang pertama yang melihat Muyu beberapa orang baru saja bergegas pulang dari ladang bahkan tidak meletakkan alat pertaniannya ini semua adalah penduduk desa yang baik hati yang telah membantu Muyu sebelumnya Muyu hanya bisa keluar dan menyapa mereka dengan ramah Muyu, ini benar-benar Muyu Bibi Wang memegang keranjang di tangannya keranjang itu berisi sayuran dia seharusnya baru saja kembali dari memetik sayuran ya, dia sekarang adalah Master Abadi Paman Kian masih membawa cangkul halo semuanya, apakah Bibi Wang baik-baik saja? Muyu bertanya dengan sopan bagus-bagus-bagus Bibi Wang tersenyum bahagia dia dengan cepat berkata kepada orang-orang di sampingnya Tuan Abadi menyambut saya Tuan Abadi menyambut saya Muyu tidak berdaya dia menyapa semua orang satu per satu dia awalnya hanya ingin berjabat tangan dengan Paman Kian pada akhirnya, semua orang mendekat untuk berjabat tangan dengan Muyu bagi mereka, berjabat tangan dengan Guru Abadi adalah hal yang sangat terhormat tanganku ternoda oleh energi abadi aku tidak akan pernah mencucinya seumur hidupku Paman Kian dengan penuh semangat menutupi tangannya yang masih ternoda tanah dia takut energi abadi akan hilang Muyu tidak tahu harus berkata apa orang-orang biasa menjunjung tinggi para kultifator dan menghormati mereka seperti dewa dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk hanya para penggarap yang tahu bahwa yang disebut dewa itu tidak ada mereka tidak pantas disebut dewa selain mampu mengolah energi spiritualnya sendiri mereka juga memiliki berbagai kebutuhan seperti manusia biasa penggarap memiliki status yang tinggi di mata orang biasa tidak mengherankan jika murid layanan abu-abu di akademi tidak mau kembali menjadi orang biasa semua penduduk desa memandang Muyu dengan hormat mereka baru bubar ketika kepala desa berteriak dan berlari menghampiri semua orang untuk mempersiapkan perayaan Muyu, beritahu anak-anak ini tentang pengalamanmu menjadi makhluk abadi berikan pencerahan pada mereka kepala desa menunjuk ke arah sekelompok anak-anak telanjang dan berkata pengalaman menjadi abadi, apa itu? Muyu tidak tahu, namun kepala desa sudah pergi sebaliknya, anak-anak itu berlari dengan gembira Muyu GG, menyenangkankah menjadi makhluk abadi? bisakah makhluk abadi berubah? yang abadi bisa terbang? Muyu GG, tunjukkan kami cara terbang Muyu GG, apakah makhluk abadi perlu makan? anak-anak tidak takut pada makhluk abadi mereka dengan senang hati mengepung Muyu dan menanyakan segala macam pertanyaan kepadanya Muyu akhirnya mengerti betapa sabarnya kepala desa dalam menghadapi anak-anak pertanyaan anak-anak selalu aneh kemudian, dia teringat bahwa dia belum setua itu dulu, ketika dia menanyakan pertanyaan kepada kepala desa dia mungkin membuat kepala desa kesal tanpa henti saya tidak tahu apakah makhluk abadi bisa terbang tapi saya bisa terbang Muyu melambaikan tangannya dan pedang terbang itu tiba di kakinya Muyu melayang di udara di halaman wow, luar biasa, luar biasa semua anak tercengang gadis kecil itu bahkan menyeka imusnya semua orang bersorak dan bertepuk tangan aku akan mengajak semua orang terbang siapa yang mau terbang bersamaku? Muyu mengangkat tangannya dan bertanya aku, aku, aku aku duluan saya juga semua orang berebut untuk melompat, takut tertinggal Muyu menjemput Ermao dan Gauseng dan terbang bersama mereka lucu sekali ketika dia memikirkannya ketika dia belajar terbang dia menghabiskan banyak waktu karena takut ketinggian dia diejek oleh Lanlinger untuk waktu yang lama sekarang, dia harus terbang bersama sekelompok anak-anak Muyu merasa cukup menyenangkan terbang bersama anak-anak dia baru berusia 14 tahun anak-anak seusianya di desa sudah lama mengikuti orang tuanya bekerja di ladang mereka tidak bermain-main, jadi Muyu adalah yang tertua di sini Muyu tidak asing lagi berurusan dengan anak-anak bagaimanapun, ada sepasang saudara kembar yang aneh di Gunung Luoshen betapapun nakalnya anak-anak ini, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kedua orang itu sepanjang sore, Muyu terbang bersama anak-anak dia membawa Gauseng ke dahan untuk memancing telur burung dia membawa si kecil panjang umur, yang kencing di celana, ke sungai untuk mandi dia juga membawa semua orang ke sebuah bukit kecil di belakang desa yang tak seorang pun berani pergi ternyata di sana ada sarang lebah desa itu sangat ramai, setiap keluarga menyembeli ayam dan sapi dan pada saat yang sama menggantungkan lentera merah pada saat yang sama, petasan berbunyi itu sangat meriah, mereka tidak bertemu kepala desa sepanjang sore itu mereka tidak tahu apa yang sedang disibukkan oleh kepala desa Muyu berbaring ditumpukan jerami di ladang gandum desa dan menceritakan kepada semua orang tentang kehidupannya sebagai seorang petani meskipun urayannya tampak sederhana bagaimana mungkin kata-kata seorang guru abadi bisa menjadi hal yang biasa bagi anak-anak setiap anak mendengarkan dengan sangat serius kadang-kadang, orang dewasa lewat dan diam-diam mendengarkan sebentar jelas sekali, semua orang sangat penasaran dengan kehidupan abadi tidak bagus, tidak bagus Tuhan abadi Muyu, sesuatu telah terjadi sesuatu telah terjadi di kejauhan, Zhang Tua, yang mencari nafkah dengan berburu, berlari dengan panik dahinya memar, bibirnya patah, dan ada goresan di wajahnya tangan kirinya miring ke samping, tampak seperti patah apa yang terjadi, paman Zhang Muyu memandang Zhang Tua dan tidak mengerti mengapa Zhang Tua berada dalam kondisi seperti itu kepala desa, sesuatu terjadi pada kepala desa Zhang Tua berkata sambil terengah-engah kakek kepala desa, apa yang terjadi padanya hati Muyu menegang saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya Zhang Tua berkata, baru saja, kepala desa meminta saya untuk menemaninya ke desa Big Dot untuk membeli arak beras dan lilin merah namun, saya tidak menyangka desa Big Dot juga akan dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna untuk sambut Tuan Abadi kepala desa harimau besar itu menghinamu, jadi kepala desa berdebat dengannya pada akhirnya, dia digantung oleh Tuan Abadi itu mereka memintaku untuk kembali dan 36. Desa Dadian adalah desa terkenal di dekatnya setiap tahun, setidaknya ada dua anak yang bisa bercocok tanam yang membuat desa lain sangat iri belum lagi, putra kepala desa Dadian, Dahu diterima sebagai murid oleh sekolah King Song sekte nomor satu di dunia budidaya, dua tahun lalu bakatnya yang luar biasa tersebar ke telinga manusia yang membuat Dahu pamer di depan kepala desa lainnya semua orang berbicara kepadanya dengan hormat pada hari ini, bukan putra Dahu, Xiao Hu, yang kembali ke desa sebaliknya, Sayan, murid sekolah Jiuhua lainnya yang kembali ke rumah untuk mengunjungi keluarganya sekolah Jiuhua berada di urutan kedua setelah sekolah King Song Mu Yu bahkan bertarung dengan Li Yuan dari sekolah Jiuhua kemarin tidak peduli tuan abadi mana yang kembali ke rumah untuk mengunjungi keluarga mereka kebiasaan setiap desa adalah mendekorasi dengan lentera dan dekorasi, membuatnya sangat hidup ketika kepala desa Butua dan Zhang Tua pergi ke desa Dadian untuk membeli arak beras mereka tiba-tiba bertemu dengan Dahu Dahu dengan bangga memuji gurunya yang abadi kemudian, dia mendengar dari kepala desa Butua bahwa guru abadinya, Mu Yu, juga telah kembali jadi dia secara khusus datang ke desa mereka untuk membeli anggur Dahu tidak menyukai ekspresi bangga kepala desa Butua ketika berbicara tentang Mu Yu dia sudah tahu dari putranya bahwa Mu Yu dari desa air mengalir memiliki bakat rendah dan merupakan murid pelayan sekolah oleh karena itu, dia sengaja menghina Mu Yu di depan kepala desa Butua kepala desa Butua sangat marah sehingga dia mengabaikan usia tuanya dan ingin bertarung dengan Dahu Dahu secara alami menjaga kepala desa Butua dan Zhang Tua juga dijatuhkan oleh yang lain keduanya dibawa ke guru abadi sekolah Jiu Hua Sayan dari sekolah Jiu Hua dengan santai menutup telepon kepala desa Butua dan meminta Zhang Tua untuk kembali dan mencari Mu Yu dia ingin mempermalukan Mu Yu di depan semua orang bagaimanapun, murid pelayan adalah pelayan bagi murid sekte lain desa besar memang kaya mereka menyambut para guru abadi dengan penuh kemegahan karena banyak guru abadi yang keluar desa Dahu secara khusus membangun platform penyambutan abadi platform penyambutan dewa terletak di tengah desa Big Dot itu adalah platform tinggi yang dilapisi dengan lempengan batu biru dan sebuah pavilion mirip istana dibangun di atasnya bagian atap pavilion diukir dengan empat naga emas dan platform tinggi ditutupi karpet merah di tengah pavilion ada kursi lebar yang diukir dengan kayu tebal kursi ini disebut kursi penyambutan yang abadi semua guru abadi yang kembali ke desa untuk mengunjungi kerabat mereka akan duduk di kursi penyambutan keabadian ini setiap tahun, ketika Tuan Abadi datang ke desa untuk menguji bakat anak-anak mereka juga melakukannya di sini pada saat ini, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun sedang dengan malas duduk di kursi untuk menyambut yang abadi di belakangnya ada dua gadis cantik yang sedang memijat punggungnya di bawah kakinya ada baskom kayu mewah berisi air jernih airnya ditaburi bunga segar ada juga seorang pria parubaya di kakinya yang membantunya mencuci kaki pria parubaya ini adalah seorang dokter terkenal teknik pijatnya luar biasa setiap kali seorang guru abadi datang Dahu selalu memintanya untuk mengabdi pada guru abadi dia tidak berani untuk tidak taat Dahu duduk di kursi di sampingnya ekspresi wajahnya tidak lagi menyanjung sebelumnya putranya bahkan lebih baik dari pemuda di depannya dia tidak perlu bersikap rendah hati di depan guru abadi lainnya meski begitu, pemuda itu adalah seorang guru abadi tanpa putranya di sisinya, dia tidak berani bersikap sombong di bawah anjungan penyambutan dewa berdiri sekelompok penduduk desa yang datang untuk ikut bersenang-senang semua orang berjuang untuk menjadi orang pertama yang melihat guru abadi yang agung mereka semua kagum, kepala desa butua sedang berlutut di depan pemuda itu tangannya tergantung di atas kepalanya ada dua bekas luka yang mengejutkan di wajahnya saking dalamnya, tulang-tulangnya bisa terlihat jenggot pendeknya juga berlumuran darah kering dia tampak putus asa dan sangat menderita seorang murid pelayan berani menjadi sombong di hadapanku para murid pelayan di akademi menjadi semakin sulit diatur sayan menyentuh kuku jarinya dan berkata dengan malas kamu memperlakukannya seperti harta karun, bukan? lalu aku akan membiarkan dia meminum air yang telah kubasuh kakiku di depanmu saya beritahu anda bahwa di dunia kultifasi terdapat berbagai tingkatan kultifator dan dia hanya bisa dianggap level terendah Muyu ku bukan murid pelayan kepala desa butua hampir tidak bisa membuka matanya bagaimana orang tua seperti dia bisa menanggung penderitaan seperti ini meski begitu, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk percaya bahwa Muyu tidak seburuk itu Muyu adalah anak yang baik bahkan jika dia menjadi guru abadi bagaimana mungkin budidayanya buruk desa air mengalirmu adalah desa miskin 10 tahun terakhir ini, hanya ada satu orang yang bisa bercocok tanam bukan? orang itu sebenarnya adalah murid pelayan dengan status paling rendah konyol sekali murid pelayan berspesialisasi dalam melayani murid sekte terkenal seperti kita mereka adalah pelayan kami sayan menggelengkan kepalanya dia adalah murid sekolah Jiuhua meskipun dia tidak sebaik sekolah King Song dia jauh lebih percaya diri dibandingkan murid sekte lainnya secara alami, dia meremehkan murid sekte lain belum lagi dia adalah murid pelayan yang bahkan tidak diterima oleh sekte lain dia sebenarnya dipuji ke langit oleh manusia, yang membuatnya sedikit tidak bahagia tuan abadi, tidak perlu menurunkan dirimu ke level mereka kata Dahu dari samping sayan sedikit mengangguk paman, jangan khawatir selama kamu membiarkan lelaki tua dan anak itu minum airnya nanti aku tidak akan mempersulit mereka sayan mengocok air di baskom dengan kakinya dia suka pulang ke rumah dan mengunjungi keluarganya karena di mata manusia, guru abadi tidak mungkin tercapai manusia menghormati guru abadi dan hanya di antara manusia fana dia dapat dihormati seperti seorang kaisar kembali ke desa, dia adalah seorang tiran lokal dia memiliki hak mutlak untuk berbicara dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya perasaan memerintah manusia membuatnya melupakan dirinya sendiri di sekte tersebut, dia hanya bisa bekerja keras untuk berkultivasi dan mencoba yang terbaik untuk menyenangkan kakak-kakak senior dan tetua yang lebih menonjol darinya dia menjalani hidupnya di bawah pengawasan orang lain tapi di sini, ini adalah rumahnya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan selama dia mau, dia bisa membuat seluruh desa bersujud padanya baginya, ini adalah hal yang biasa orang yang tidak kompeten suka mengejar perasaan miskin dan boros mereka hanya berani sok terhadap penduduk desanya sendiri sanjungan hanya muncul di sekte tersebut Sayan mengetahui bahwa Dahu memiliki seorang putra di sekolah King Song faktanya, siapa yang tidak mengetahui reputasi Xiaohu di dunia budidaya dia adalah seorang murid dengan bakat biru karena kecerdasannya, penganut Tao King Song tidak mengizinkannya meninggalkan gunung sesuka hatinya sebaliknya, ia fokus pada budidaya masa depan Xiaohu tidak terbatas ketika seseorang mencapai Dao, bahkan ayam dan anjingnya pun akan naik ke surga sebagai ayah Xiaohu, Sayan tentu saja tidak berani gegabuh kamu pantas mati suara dingin itu masih terdengar di kejauhan tapi sesosok tubuh telah lewat dan membawa roti tua pergi kecepatannya sangat cepat sehingga Sayan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi Muyu muncul di platform tinggi dia mendukung kepala desa saat ini, kepala desa bahkan tidak dapat berdiri dengan baik namun, dia masih dengan lemah membuka matanya dan memberi Muyu senyuman puas itu sangat dipaksakan hingga membuat hati Muyu sakit Muyu tidak pernah begitu ingin membunuh seseorang dia percaya bahwa banyak hal dapat diselesaikan dengan damai dan tidak perlu melakukan pembunuhan namun, dia sekarang mengerti bahwa di dunia budidaya, beberapa orang pantas mati Sayan menyipitkan matanya dan berdiri dia sudah memakai sepatunya dia menatap Muyu baru saja, Muyu sangat cepat sehingga dia hampir tidak bisa bereaksi bagaimana seseorang dengan keterampilan seperti itu bisa menjadi murid pelayan mungkinkah Dahu melakukan kesalahan kamu adalah murid pelayan Sayan bertanya Muyu mendengus jadi bagaimana kalau aku dia tidak pernah peduli dengan identitasnya dia terbiasa menjalani kehidupan tanpa beban di gunung debu jatuh dia tidak pernah merasa malu menjadi murid pelayan mu, Muyu, kamu, kamu apakah kamu benar-benar murid serabutan yang dia sebutkan anda adalah pelayan murid sekte lain mata kepala desa buntua membelalak tak percaya hatinya panik Sayan baru saja menanamkan dalam dirinya apa itu murid pelayan seorang murid pelayan dan murid sekte seperti Sayan seperti langit dan bumi seorang murid pelayan adalah eksistensi terlemah dan berspesialisasi dalam melayani murid sekte lain jika Muyu adalah murid pelayan, bukankah dia bukan tandingan Sayan jika mereka berdua bertarung, bagaimana jika Muyu memikirkan hal ini, hati kepala desa buntua bergetar dia telah membesarkan Muyu bahkan jika dia adalah murid pelayan, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Muyu dia buru-buru melepaskan tangan Muyu dan berlutut lagi dia bersujud kepada Sayan dan berkata Tuhan abadi, saya salah tolong biarkan kami pergi saya akan minum, saya akan minum air pencuci kaki itu kakek kepala desa, mengapa bajingan seperti itu berlutut padanya saya bukan murid pelayan, saya murid dari sekte debu jatuh Muyu menghentikan kepala desa buntua dengan hati yang sedih dia membantu kepala desa buntua duduk bersandar pada dinding saat ini, kepala desa buntua bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk untungnya, Zhang Tua ada di sana untuk mendukungnya dalam perjalanan ke sini, Muyu telah memasang kembali lengan Zhang Tua yang terkilir seorang murid dari sekte debu jatuh, sebuah sekte di bawah semua sekte apa bedanya dengan murid pelayan? Sayan tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa dia pasti telah lengah membiarkan seorang pemuda yang tampak seperti dia baru berusia 15 tahun untuk menyelamatkannya seorang murid dari sekte debu jatuh bahkan tidak layak disebutkan di matanya selain itu, anak ini hanya berkultivasi selama 2 hingga 3 tahun dan paling banyak berada di cakrawala kelima atau keenam dari penyempurnaan Ki Sayan telah berkultivasi selama 10 tahun penuh tapi dia masih memiliki sedikit rasa takut sekarang sungguh menggelikan nak, kakekmu yang tidak berdaya melakukan hal yang benar jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya dengarkan kakekmu Sayan menendang baskom berisi air di depan Muyu pada saat yang sama, aura seorang penggarap yayasan pendirian cakrawala pertama menyebar dan menekan Muyu banyak orang menjadi pucat di bawah tekanan aura ini mereka tidak bisa berdiri dengan mantap dan jatuh ke tanah memandang Sayan dengan kagum apakah ini aura seorang guru abadi? namun, aura itu meleleh seperti salju di sekitar Muyu zang tua dan kepala desa tidak terpengaruh sama sekali apakah begitu? cahaya abu-abu muncul di mata Muyu cahaya itu membuat kesadarannya menjadi haus darah dia ingin membunuh dan menggunakan darah sebagai korban di matanya, Sayan pantas mati Muyu, jangan bertengkar dengan orang lain demi orang tua sepertiku kepala desa butua menarik celana Muyu kata-kata kepala desa butua mengalir ke telinga Muyu seperti aliran yang jernih cahaya abu-abu di mata Muyu berangsur-angsur menghilang dia mendapati dirinya dalam keadaan yang aneh lagi untungnya, perkataan kepala desa membangunkannya keadaan itu membuatnya haus darah dia hampir membunuh Li Yuan kemarin dia tidak menyukai perasaan itu dia menepuk bahu kepala desa dan berkata kakek kepala desa, jangan khawatir sekarang giliranku untuk melindungimu suatu ketika, setiap kali dia bertengkar dengan anak-anak lain di desa ketika dia masih kecil kepala desa akan memihaknya baik sengaja maupun tidak ia tidak memiliki orang tua sehingga penduduk desa sering menggosipkannya namun, mereka semua dimarahi oleh kepala desa setelah itu, tidak ada lagi yang membicarakan Muyu bahkan ketika dia membawa Muyu ke sekolah dan bertemu beruang grizzly besar kepala desa mengorbankan dirinya untuk menghentikannya setiap saat, kepala desalah yang melindunginya hari ini, dia kembali sebagai guru abadi kepala desa tidak ingin terluka parah untuk menyambutnya dia bahkan khawatir Muyu tidak akan mampu mengalahkan sayan dan akan berlutut memohon belas kasihan anak ayam yang perlu dilindungi kemana-mana sudah tumbuh sayap sayapnya yang lebar sudah mampu melindungi kepala desa dari angin dan hujan jika ada yang berani menindas orang yang paling disayangi Muyu maka Muyu pasti tidak akan melepaskannya anak ayam itu sudah dewasa sekarang, giliranku untuk melindungimu energi roh yang lebih lembut melanda semua orang energi roh itu seperti angin musim semi yang menekan aura sayan semua orang terkejut saat mengetahui bahwa mereka bisa bergerak aura ini begitu harmonis seperti vitalitas yang tiada habisnya itu memabukkan 37 tidak mungkin tidak mungkin anda pasti menggertak sayan tidak percaya bahwa budidaya Muyu lebih tinggi dari miliknya bagaimana ini mungkin? bagaimana seseorang bisa mencapai yayasan lapisan ketiga dalam dua tahun? dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama 10 tahun dan merupakan salah satu murid paling berbakat di sekte tersebut selama ujian akademi, dia dipilih oleh sekte jihuah karena bakat kuningnya namun, murid pelayan dengan bakat abu-abu ini sudah berada di yayasan pendirian tingkat ketiga kamu pasti menggunakan semacam tipuan untuk menipuku kamu terlalu tidak berpengalaman sayan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dia mengayunkan pedang putihnya dan energi pedang yang mendominasi menyapu kamu terlalu lemah dibandingkan dengan liyuan Muyu membalik telapak tangannya dan pedang bayangan berputar untuk menghadapi serangan sayan tanpa gerakan mewah apapun pedang bayangan langsung bertabrakan dengan pedang sayan pedang terbang sayan dengan cepat dikalahkan tapi pedang bayangan Muyu tidak kehilangan momentumnya dan terus menusuk ke arah sayan perisai jihuah ki tangan sayan menari dan kekuatan roh berkumpul di depan dadanya jari-jarinya bergerak dan perisai merah terbentuk di depannya kekuatan roh yang melonjak melintas di dalam perisai dan memblokir pedang terbang Muyu pedang terbang Muyu berputar di depan perisai tapi tidak bisa bergerak maju satu inci pun menyapu ki, debu jatuh jurus kedua seni pedang jatuh debu menyapu ki, jatuh debu, mengumpulkan ki, menghancurkan semangat dan mengembalikan semangat ke debu pedang bayangan yang berputar tiba-tiba terbelah menjadi dua dan bertabrakan satu sama lain fluktuasi besar menyebar dari ujung pedang perisai yang dibentuk oleh kekuatan roh menjadi sedikit kacau dan kemudian semua kekuatan roh tidak dapat lagi mempertahankan perisai tersebut menyebabkannya tersebar pedang bayangan Muyu menembus perisai sayan dan menembus bahu sayan menyebabkan darah muncrat sayan terkejut namun, pedang ki lainnya menembus matanya dan mengenai dadanya dada sayan terasa berat dan seluruh tubuhnya melayang dalam kabut darah dia terjatuh dengan keras di kursi penyambutan abadi dan kursi penyambutan abadi dari kayu hancur berkeping-keping olehnya sayan berjuang untuk bangun tapi dia merasakan hawa dingin di lehernya pedang bayangan itu menusuk batu di sebelah lehernya dan hampir memotong arterinya Muyu memegang pedang bayangan lainnya di tangannya dan berdiri di tempat dengan mata dingin di mata orang luar pertarungan keduanya hanya berlangsung sesaat sebelum berakhir dengan kekalahan tak berdaya sayan Muyu bahkan tidak menggerakkan tubuhnya semua orang tercengang tidak ada yang tahu mengapa Muyu memiliki dua pedang terbang yang identik mereka hanya tahu bahwa tubuhnya yang kurus dan lemah berdiri di sana tetapi dia begitu tinggi dan tidak terjangkau sayan yang sangat arogan bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun di depan Muyu jika Muyu ingin membunuhnya kepala sayan pasti sudah terpisah dari tubuhnya sekarang kepala desa butua memandang Muyu dengan kaget dan air mata mengalir dari matanya Muyu kecil di depannya bukan lagi Muyu kecil yang membutuhkan perlindungannya saat ini, dia dengan mudah menaklukkan musuhnya tidak masalah apakah dia adalah murid serabutan atau murid dari sekte debu jatuh yang penting adalah dia mengalahkan tuan abadi dari desa besar lalu bagaimana jika hanya ada sedikit petani di desa air mengalir jumlah orangnya sedikit, tapi mereka kuat pertama, bersujud pada kakekku dan akui kesalahanmu kedua, minumlah baskom berisi air itu kata-kata Muyu sangat lembut, tapi seperti guntur di telinga sayan, membuatnya takut dia benar-benar kalah dia telah kalah dari murid dari sekte debu jatuh, murid pekerja serabutan yang berbakat abu-abu, dan manusia fana yang memujanya seperti dewa sudah berapa tahun kamu berkultivasi? sayan bertanya dengan bingung dua tahun kata-kata Muyu seperti tamparan keras di wajah sayan dia tidak mengerti dia telah berkultivasi sejak dia berumur 12 tahun dan telah berkultivasi dengan rajin selama 10 tahun dia tidak meninggalkan gunung selama 10 tahun dan sudah menjadi salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya meskipun dia bukan yang teratas, dia masih bisa dianggap luar biasa namun, dia telah dikalahkan oleh seorang pemuda yang baru berkultivasi selama 2 tahun terlebih lagi, dia telah dikalahkan dengan begitu bersih tanpa ada ruang untuk melawan ini tidak mungkin, saya berkultivasi selama 10 tahun, tetapi saya tidak bisa dibandingkan dengan anda yang berkultivasi selama 2 tahun ini tidak mungkin, mustahil, sayan bergumam sekte debu jatuh hanyalah sebuah sekte kecil yang biasa-biasa saja bagaimana mereka bisa memiliki murid yang berbakat dia pernah berkultivasi di sekolah Jiuhua, yang kaya akan sumber daya budidaya memiliki sistem budidaya paling standar, dan memiliki sesepuh paling terkenal yang tahu tentang budidaya namun, dia tidak bisa dibandingkan dengan murid dari sekte debu jatuh yang menduduki peringkat terakhir setiap tahun saya tidak peduli berapa tahun anda telah berkultivasi jika anda tidak melakukan apa yang saya katakan, saya akan membunuh anda kata Muyu, kenyataannya, dia tidak akan membunuh siapapun semua orang di dunia kultivasi pernah membunuh sebelumnya mungkin Muyu akan membunuh seseorang di masa depan, tapi dia belum siap melakukannya kamu ingin aku berlutut di hadapan manusia rendahan? bermimpilah, sayan tiba-tiba mengungkapkan senyuman puas saya murid sekolah Jiuhua, apakah menurut anda hanya saya yang meninggalkan gunung? izinkan saya memberitahu anda, kakak laki-laki saya Juwensing dan Tang yang semuanya ada di sekolah sekarang jika sesuatu terjadi padaku, menurutmu apakah mereka akan melepaskanmu? biarkan desamu pergi ini adalah ancaman yang sangat kejam sayan sebenarnya menggunakan kehidupan seluruh desa air mengalir untuk mengancam Muyu penggarap memandang manusia sebagai semut mereka mungkin mampu membunuh seluruh desa Juwensing Muyu mengelus dagunya kenyataannya, jika dia tidak bertemu dengannya kemarin Muyu pasti tidak akan pernah mendengar tentang orang ini bahkan Lanlinger mungkin hanya mendengar tentangnya tetapi tidak pernah bertemu dengannya ada pun Tang yang dan Li Yuan satu telah dibunuh oleh adik laki-lakinya sementara yang lain telah dikalahkan olehnya mereka bahkan telah dihukum oleh Juwensing sesuai aturan sekte meskipun Muyu merasa masalah ini sangat mencurigakan Muyu tidak menyelidikinya ya, berbicara tentang kakak senior Juwensing saya khawatir murid sekte kecil seperti anda seharusnya pernah mendengar tentang dia bukan dia dan Bai Liang dikenal sebagai dua talenta luar biasa di dunia kultifasi jika sesuatu terjadi padaku aku pasti akan mengubur seluruh sekte debu jatuh bersamaku Sayan berkata dengan sengit dia masih tidak tahu apa yang terjadi pada kakak laki-lakinya dia hanya merasa bahwa reputasi sekolah Jiu Hua bukan hanya untuk pamer reputasi sekolah Jiu Hua memang luar biasa tapi Muyu tidak tertipu saya tidak suka diancam saya tidak tahu apa yang disebut Juwensing ini dan saya tidak takut padanya anda menyakiti keluarga saya jadi saya tidak akan melepaskan anda Muyu mendengus dia tidak berencana memberitahu Sayan bahwa Juwensing telah menghukum Li Yuan sesuai dengan aturan sekte Muyu selalu merasa ada yang salah dengan masalah itu tapi dia tidak bisa memahaminya kamu bahkan belum pernah mendengar reputasi kakak senior Juwensing lelucon yang luar biasa kamu benar-benar seekor katak di dasar sumur Sayan mengejek kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu Muyu berbalik dan menatap kepala desa luka mengejutkan di wajah kepala desa menyalakan kembali api kemarahan di hati Muyu saya tidak percaya anda berani membunuh saya apakah sekte debu jatuh anda berani menyinggung sekolah Jiu Hua kami Sayan mencibir Muyu menggunakan tindakannya untuk menjawabnya secara langsung pedang klon bayangan menyala dan pedang ki menebas lengan kiri Sayan lengan kirinya sudah miring ke satu sisi jelas patah ah Sayan mengerang kesakitan dia menatap Muyu dengan marah tapi gelombang rasa sakit lain datang dari lengan kanannya lengan kanannya patah dibandingkan dengan kerusakan yang kamu timbulkan pada kakeku ini bahkan tidak sebanding dengan seperseribu Muyu tidak suka menyiksa orang tetapi cedera kepala desa membuatnya mengeraskan hatinya jika ini bisa menutupi luka kepala desa dia tidak keberatan kamu suka kalau orang mencuci kakimu kan apakah anda perlu saya memotongnya Muyu bertanya Sayan panik dia tidak bisa melihat bahwa Muyu sedikitpun takut pada sektenya garis pertahanan terakhir di hatinya sepertinya telah runtuh semua orang takut mati mungkin Muyu benar-benar akan memotong kakinya bagi seorang kultifator patah tulang bukanlah masalah besar itu bisa sembuh dalam beberapa hari namun anggota tubuh yang terputus akan hancur seumur hidup itu tidak bisa tumbuh kembali aku akan melakukannya aku akan melakukannya Sayan menangis dengan sedih kemudian dia berjuang untuk berdiri berjalan ke arah kepala desa dan berlutut ah saat ini banyak orang di desa besar yang menyaksikan semua ini seorang master abadi dari sekolah Jihua sebenarnya sedang berlutut di depan kepala desa desa air mengalir Tuhan abadi yang begitu sombong beberapa saat yang lalu sekarang berlutut di depan manusia seperti anjing mati apakah ini nyata? banyak orang saling memandang tidak dapat mempercayai mata mereka master abadi dari desa air mengalir sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa mengalahkan master abadi dari desa besar mereka hingga kondisi seperti itu apakah desa air mengalir benar-benar lemah seperti yang biasa mereka tertawakan bagaimana pemuda ini bisa begitu kuat? kepala desa merasa sedikit tidak nyaman seorang master abadi yang bisa membunuhnya dengan lambayan tangannya sekarang berlutut di depannya dan bersujud padanya beraninya dia menerima hadiah sebesar itu Zhang Tua, yang berada di sebelahnya juga membuka mulutnya lebar-lebar dia tertegun sejenak kepala desa butua tidak mau menerima hadiah ini pada awalnya tapi dia melihat mata Mu Yu yang jernih anak kurus dan lemah itu dia besarkan sejak dia masih kecil sekarang setelah dia terkenal dia melindunginya dan membela dia apa yang salah dengan itu? meskipun Mu Yu telah menjadi master abadi dia masih sangat menghormatinya dia memperlakukannya sebagai anggota keluarga bukankah seharusnya dia dengan senang hati menerima semua ini? kepala desa menegakkan dadanya dan memandang kearah Tuan Abadi yang bersujud kepadanya dengan bangga dia berpikir bahwa hidupnya sangat berharga karena dia bisa membuat makhluk abadi berlutut di depannya dia tersenyum bahagia tapi senyuman ini menarik luka di wajahnya menyebabkan dia meringis kesakitan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Mu Yu dengan cepat berjongkok dan memeriksa luka kepala desa dia ingin menyuntikkan energi roh ke tubuh kepala desa sayangnya, manusia tidak dapat berkultivasi karena meridian mereka tidak dapat menerima energi roh energi roh Mu Yu tidak efektif pada tubuh kepala desa dan baskom berisi air itu Mu Yu berkata dengan dingin sayang mendongak dan dengan enggan berkata aku tidak melakukan apapun pada kakekmu jangan melangkah terlalu jauh kalau tidak, menurutmu apakah kakekmu masih hidup? kedengarannya kamu berbelas kasihan Mu Yu membalas sayang tidak punya hak untuk tawar-menawar dengannya sekarang namun, kepala desa berbisik di telinga Mu Yu Mu Yu, lupakan saja seorang guru abadi sedang bersujud kepadaku bahkan jika aku mati, aku tidak akan kehilangan apapun saya dapat membual tentang hal ini kepada anak-anak di desa sampai saya memasuki peti mati saya tidak akan meminta apapun lagi, haha suara kepala desa sangat bangga luka di wajahnya seolah tidak sakit lagi Mu Yu membayangkan dia tidak sabar untuk kembali dan memberi tahu anak-anak tentang apa yang terjadi hari ini Mu Yu bahkan bisa menebak naskahnya kepala desa pasti akan dengan bangga berbicara tentang bagaimana dia lebih memilih mati daripada menyerah tidak peduli seberapa terlukanya dia bagian di mana dia berlutut dan memohon belas kasihan untuk Mu Yu akan digambarkan sebagai perjuangan hidup dan mati dengan Tuhan Abadi atau mungkin dia akan menghentikannya karena itu terlalu memalukan kakek, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau Mu Yu memandang luka di wajah kepala desa dengan kasihan tidak peduli seberapa banyak kepala desa membual kepada anak-anak Mu Yu tidak akan mengungkapkannya kepala desa rela mempertaruhkan nyawanya untuk dibunuh oleh beruang abu-abu besar itu bahkan jika dia takut setengah mati dia akan tetap mengatakan bahwa dia bertarung dengan beruang abu-abu besar orang tua itu selalu membual kepada orang lain tentang cucunya bagaimana Mu Yu bisa mengambil hal semacam ini namun, orang sepertimu tidak pantas menjadi seorang kultifator aku tidak akan membunuhmu tapi aku tidak akan membiarkanmu menggunakan kultifasimu untuk menyakiti penduduk desa yang baik hati sebelum Sayan bisa bereaksi energi pedang Mu Yu telah memaksa masuk ke dalam dantian Sayan energi pedang yang ganas bertabrakan di dantiannya dan dantian adalah bagian paling mendasar dari seorang kultifator setelah rusak budidaya kultifator akan berakhir dan dia tidak akan pernah bisa berkultifasi lagi kamu, ekspresi Sayan dengan cepat menjadi putus asa semua energi spiritual di tubuhnya tiba-tiba hilang tanpa perlindungan energi spiritual rasa sakit pada patah tulangnya sangat menyayat hati dia memuntahkan seteguk darah sebelum dia bisa mengatur nafas pandangannya menjadi hitam dan dia pingsan apa? apa yang terjadi padanya? kepala desa bertanya dengan ketakutan 38. Kepala desa berbaring dengan tenang di tempat tidur saat Mu Yu menutupinya dengan selimut kepala desa terus memegang tangan Mu Yu bahkan ketika dia tertidur dia masih tersenyum Mu Yu merasakan hangatnya tangan besar yang penuh kapalan ia ingat setiap kali ia tidak berani tidur dan datang ke sini untuk tidur kepala desa juga memegang tangannya seperti ini dulu, tangan kepala desa telah memberinya rasa aman sekarang, tangannya seharusnya bisa memberikan rasa aman kepada kepala desa, bukan? Mu Yu berjalan ke halaman dan membalikan badan ke atap saat dia melihat bintang-bintang di langit pikirannya terpikat oleh kata-kata Sayan Sayan membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai cakrawala pertama dari alam pendirian yayasan Mu Yu mengerutkan kening dia akhirnya mulai memikirkan hal ini dengan serius bakatnya berwarna ungu, tingkat bakat tertinggi dengan bimbingan gurunya dan pengawasan ansu wajar baginya untuk mencapai alam pendirian yayasan dalam 2 tahun namun, murid sekte lain membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai alam pendirian yayasan terlebih lagi, mereka berasal dari sekolah Jiuhua yang menduduki peringkat kedua di antara 4 sekte besar baik Li Yuan dan Tang Yang yang berada di cakrawala ke-9 sekolah Jiuhua Pendirian Yayasan berusia lebih dari 30 tahun Sayan berada di cakrawala pertama dari alam pendirian yayasan pada usia 22 tahun ini sepertinya ada hubungannya dengan bakatnya tidak mengherankan jika dia telah mencapai tingkat pendirian yayasan dalam 10 tahun namun, Mu Yu memikirkan hal lain Lanlinger hanya 2 tahun lebih tua darinya sedangkan Siang Nan 3 tahun lebih tua darinya keduanya berada di cakrawala ke-9 dari alam pendirian yayasan Mu Yu tidak mempertimbangkan hal ini ketika dia berada di Gunung Luoshen dia hanya berpikir bahwa dia mulai berkultifasi lebih lambat dari yang lain jadi tingkat kultifasi Lanlinger dan Siang Nan lebih tinggi daripada miliknya baru hari ini Mu Yu menyadari bahwa bakat Lanlinger dan Siang Nan tidak kalah dengan miliknya mereka tidak lebih tua darinya tetapi tingkat kultifasi mereka jauh lebih tinggi orang yang memiliki tingkat kultifasi yang sama dengan mereka berusia 2 kali lipat bagaimana sekte lain bisa dibandingkan dengan mereka yang paling menakutkan adalah kakak Cheng Yan kakak yang muda didekati ini baru berusia 20 tahun namun budidayanya telah memasuki periode jindan guru pernah bertanya kepada Cheng Yan seberapa yakinnya dia jika bertarung dengan Bai Liang saat itu, Bai Liang sudah berusia 25 tahun dan Cheng Yan baru berusia 18 tahun namun, Cheng Yan bilang ini akan seri murid dari sekte debu jatuh tidak memiliki bakat abu-abu atau ungu jadi tidak peduli seberapa bagus bakatmu kamu tidak akan menerima perlakuan khusus apapun di sekte debu jatuh Mu Yu tidak melupakan apa yang dikatakan gurunya di akademi dia mengira gurunya ingin mengajarinya untuk meremehkan bakatnya sendiri dan tidak mengejar perlakuan ekstra istimewa hanya karena bakatnya bagus saat itu, dia mengira gurunya sedang menunjukkan bahwa dia akan memperlakukan semua muridnya secara setara sekarang setelah dia memikirkannya kata-kata gurunya sepertinya berarti anggota lain dari sekte debu jatuh tidak kalah berbakatnya denganmu jadi jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri monster macam apa yang diambil oleh sekte debu jatuh? Mu Yu lupa bahwa dia juga monster kecil di sekte debu jatuh dia merasa sulit untuk tenang gurunya sering mengatakan bahwa dia cocok untuk berkultivasi dan Mu Yu berpikir bahwa yang dia maksud adalah bakatnya yang tinggi dan cocok untuk berkultivasi Mu Yu sering bangga akan hal ini dan terus bertengkar dengan Lanlinger tentang hal itu biasanya dia cukup bangga dengan bakatnya sekarang setelah dia turun gunung dan melihat bakat murid-murid lainnya dia menyadari bahwa kakak-kakak seniornya tidak kalah dengan dia dalam hal bakat karena cocok untuk berkultivasi tidak mengacu pada talenta tinggi lalu apa maksudnya? Mu Yu merasakan kekalahan dia tidak bisa dibandingkan dengan Lanlinger, Siang Nan, dan lainnya dalam aspek apapun hanya apa yang disebut cocok untuk budidaya yang tidak jelas dalam dua tahun dia berada di Faling Das Mountain bimbingan yang dia terima tidak diragukan lagi jauh lebih unggul daripada sekte lainnya jika ahli dunia lain seperti gurunya ingin memperluas sekte tersebut Mu Yu percaya bahwa kekuatan sekte debu jatuh tidak akan kalah dari sekte lain namun, lelaki tua yang periang ini selalu melakukan hal-hal sepele di dunia fana menjauhi urusan duniawi dia hanya menerima beberapa murid dan masing-masing dari mereka sangat berbakat Mu Yu tidak mengerti pentingnya hal ini gurunya tidak pernah membicarakan masa lalunya dia juga tidak pernah membicarakan mengapa sekte lain mengizinkan sekte debu jatuh yang beranggotakan kurang dari 10 orang ada dia tidak pernah mengira bahwa gurunya adalah seorang kultifator sederhana sekarang dia memikirkannya dengan serius itu menjadi lebih membingungkan mungkinkah kepergian kakak laki-laki keduanya Luo Sang, yang juga cocok untuk berkultifasi ada hubungannya dengan semua ini saat itu sudah sangat larut malam desa air mengalir tidak dihiasi lentera dan pita untuk menyambut Mu Yu semua orang lebih mengkhawatirkan keselamatan kepala desa setelah mendengar bahwa kepala desa baik-baik saja mereka memutuskan untuk menunda perjamuan hingga besok bahkan saat ini masih ada warga desa yang sibuk mendekorasi itu semeriah tahun baru tapi penanggung jawabnya adalah Paman Sun hari berikutnya biarkan aku memberitahumu bocah nakal ketika saya pergi ke desa Bigdot kemarin saya benar-benar berkonfrontasi langsung dengan Tuan Abadi Desa Bigdot teman baik, guru abadi tetaplah guru abadi saya masih gagal dan ditangkap kepala desa memindahkan bangku kecil dan dikelilingi oleh sekelompok anak-anak di halaman mereka mendengarkan dia berbicara tentang kisah mendebarkan kemarin orang dewasa lainnya sedang mempersiapkan jamuan makan petasan di desa mengguncang langit dan trompet berbunyi tanpa henti setiap anak mendengarkan dengan sangat serius mereka memecahkan biji melon dan memakan yang manis-manis tanpa mengedipkan mata bagaimanapun juga, kepala desa melakukan konfrontasi langsung dengan guru abadi yang maha kuasa luka di tubuhnya membuatnya tampak seperti pahlawan yang berjaya dan anak-anak mengaguminya kemudian, kemudian, air mau menyeka ingusnya dan matanya bersinar dalam sekejap mata, muyu kami bergegas tepat waktu dan bertarung 300 ronde dengan guru abadi itu itu disebut, langit menjadi gelap matahari dan bulan kehilangan cahayanya dua pedang terbang muyu seperti guntur surgawi yang mengejutkan mereka secara khusus digunakan untuk menilai kebaikan dan kejahatan di dunia ketika pedang surgawi digunakan pasir dan batu beterbangan, kilat menyambar, dan guntur menderu hampir mustahil bagi orang untuk membuka mata pada saat ini, cahaya pedang menembus langit dan tiba-tiba, angin dan awan melonjak kedua pedang terbang itu terbang menuju immortal master of Big Dot Village dengan kecepatan kilat master abadi dari desa Big Dot telah dikalahkan dia masih ingin melawan dengan keras kepala tapi muyu tidak memberinya kesempatan dalam sekejap, cahaya pedang melesat ke segala arah dan pedang kim melonjak segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu master abadi dari desa Big Dot berada dalam kondisi yang menyedihkan dia memuntahkan darah dan terbang darahnya mewarnai debu menjadi merah dan bahkan langit pun diwarnai merah wow, mata anak itu melebar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget deskripsi kepala desa membuatnya tertarik muyu, yang mendengarkan di samping, tercengang kemarin, dia hanya bertarung beberapa saat dengan sayan tetapi kepala desa menggambarkannya seolah-olah dia adalah dewa dia tiba-tiba menjadi eksistensi seperti penyelamat dan seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dan bumi dengan mengangkat tangannya bahkan muyu sedikit terkesan dengan toko utama muyu, dalam cerita kepala desa ia harus mengakui bahwa kepala desa memang seorang penipu dan kemampuannya dalam membodohi anak-anak tidak bisa dianggap remeh kakak muyu terlalu hebat yadan yang duduk di samping muyu berkata dengan wajah penuh kekaguman muyu tersenyum canggung kalau begitu kakek kepala desa, ada apa dengan guru abadi yang berlutut? gouseng mengangkat tangannya dan bertanya kepala desa berdeham dan terus membual selanjutnya, saya akan berbicara tentang jilid kedua guru abadi berlutut di depan kepala desa tua pada awalnya, saya berbicara tentang bagaimana muyu dipenuhi amarah dan menggunakan pedang surgawi untuk menghukum kejahatan mengalahkan tuan abadi dari desa titik besar hingga dia bahkan tidak bisa melawan tuan abadi itu benar-benar keji dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan muyu yang seperti dewa tapi dia tidak mau mengakui kekalahan begitu saja momong-momong, dia sebenarnya langsung menemui kepala desa ingin menggunakan lelaki tua ini untuk mengancam muyu kepala desa lebih memilih mati daripada menyerah dan luka di wajahnya masih tertinggal saat itu ketika penduduk desa lain lewat mereka juga akan berhenti untuk mendengarkan cerita kepala desa namun mereka semua diusir oleh kepala desa jelas sekali bahwa cerita ini hanya meyakinkan anak-anak kepala desa menunjuk ke luka yang dijahit dan dengan bangga berkata tuan abadi dari desa titik besar sangat cepat tetapi muyu bahkan lebih cepat kedua pedang surgawi itu menembus bahu master abadi dari desa titik besar master abadi dari desa titik besar sudah terluka parah dan dia tahu bahwa dia bukan tandingan muyu jadi dia hanya bisa membuang senjatanya dan mengaku kalah bagaimana muyu kita bisa membiarkannya pergi namun, kepala desa sangat murah hati seperti kata pepatah, dahi seorang jenderal dapat menggerakkan seekor kuda dan kemurahan hati seorang perdana menteri dapat menopang sebuah perahu meskipun pihak lain telah melakukan kesalahan bagaimana mungkin saya, kepala desa, menjadi orang yang picik oleh karena itu, saya meminta muyu untuk melepaskannya dan memberinya kesempatan untuk membuka lembaran baru seperti kata pepatah, sifat laki-laki itu baik sejak lahir selama dia mengetahui kesalahannya dan bisa berubah tidak ada yang lebih baik dari itu muyu setuju, tetapi syaratnya adalah tuan abadi dari desa titik besar harus berlutut dan mengakui kesalahannya kepada kepala desa seorang guru abadi mengakui kesalahannya kepada manusia fana ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ini menyangkut wajah guru abadi jadi bagaimana pihak lain bisa setuju namun, kebenaran kepala desa pada akhirnya menggerakkan dia dia memahami bahwa meskipun saya, kepala desa hanyalah orang biasa, saya memiliki hati yang bijaksana dia berjalan ke depan kepala desa dengan rela menekuk kakinya, dan berlutut berlutut itu unik dan belum pernah terjadi sebelumnya rasanya seperti batu yang jatuh ke dalam air menimbulkan lapisan riak, menandakan berakhirnya kelas atas yang jahat berlutut itu membuat kami para petani mengangkat kepala ada keadilan di dunia, dan kebaikan dan kejahatan akan selalu berakhir sebagai manusia fana, kepala desa membuat guru abadi berlutut dan meminta maaf untuk pertama kalinya hal ini pasti akan dicatat dalam catatan sejarah, dan akan membuka era baru peradaban manusia bagian terakhir tentu saja dibuat oleh kepala desa sendiri bagaimana seorang anak bisa mengetahui tentang kelas sosial bagaimana mereka bisa tahu tentang era baru faktanya, selain kelompok anak-anak yang tidak tahu banyak tentang dunia ini siapa yang akan mempercayai perkataan kepala desa wajar saja jika kepala desa bisa mengarang cerita yang berlebihan karena pihak lain adalah anak-anak kepala desa terlalu hebat kepala desa, bisakah anda mengizinkan kami memeriksa luka anda? kakek kepala desa, bolehkah aku menyentuh lukamu? kepala desa menjulurkan dadanya dan berkata kamu bisa melihat, tapi kamu tidak bisa menyentuhnya luka ini sangat tidak biasa, dan masih ada ki abadi di dalamnya di masa depan, setiap orang harus belajar dari Muyu dan berusaha menjadi guru abadi yang baik hati apakah anda mengerti? kakak Muyu, apakah yang dikatakan kakek kepala desa itu benar? kakak Muyu, apakah kamu benar-benar sekuat itu? anak-anak mengelilingi Muyu dengan kagum ketua hidungnya berbohong Muyu masih ingat kisah Xiaopi yang diceritakan kepala desa di masa lalu dia memutar matanya orang tua ini terlalu konyol dia hanya bicara omong kosong bagaimana ini bisa begitu luar biasa? kepala desa terus mengedipkan mata pada Muyu memohon agar Muyu tidak mengeksposnya bekas luka di wajahnya membuatnya meringis Muyu menghela nafas dan berkata dengan samar ah, itu, kurang lebih, kan? ah, benar, ini adalah kedua pedang itu Muyu tidak ingin berbohong terhadap hati nuraninya dia dengan cepat mengeluarkan pedang terbangnya dan membaginya menjadi dua dia membiarkan mereka saling mengejar di udara untuk menghindari topik ini itu pedang surga ini pedang surga, ya Tuhan keren abis pedang surga, pedang surga, pedang surga sekelompok anak bersorak saat mereka mengepung Shadow Split Sword mereka melompat dan melompat, ingin menyentuh Shadow Split Sword dengan dua pedang ini, mereka secara alami mempercayai cerita kepala desa tanpa keraguan Muyu mendekat ke telinga kepala desa dan berkata kakek kepala desa, kemarin kamu menceritakan kepada mereka kisah tentang kapak emas dan kapak perak kamu bilang bahwa orang harus jujur kepala desa dengan bangga mengatakan, anak-anak memerlukan teladan dengan cara ini, saya bisa memberi mereka lebih banyak motivasi aku bersedia menanggung semua kepedihan cerita ini dan menceritakannya sampai ke peti mati Muyu tertawa datar kepala desa jelas merupakan penerima manfaat terbesar dari cerita ini di masa depan, anak-anak ini pasti akan mendengarkan kepala desa dan mempercayainya tanpa keraguan 39. Udara musim bugur menyegarkan dan saat itu adalah musim panen penduduk desa-desa air mengalir sedang sibuk jagung emas ditumpuk di ladang pengeringan biji-bijian dan desa dipenuhi tawa Muyu memandang desa air mengalir di belakangnya ini adalah desa yang paling biasa meskipun hanya sedikit orang yang bisa bercocok tanam setiap penduduk desa adalah orang yang sederhana dan baik hati kemunculannya merupakan sesuatu yang patut dirayakan bagi desa ini kepala desa sangat gembira setelah dia berurusan dengan para penggarap mandiri di desa yang lebih besar Muyu pergi dengan tenang hanya kepala desa yang mengetahui kepergiannya dia tidak ingin merusak suasana bahagia jadi dia tidak memberitahu siapapun kepala desa enggan, tapi dia tahu bahwa masa depan Muyu berada di luar desa air mengalir dia menghormati keinginan Muyu melihat sosok Muyu yang memudar, kepala desa menghela nafas kemudian, dia tersenyum dan menoleh mencari sekelompok anak untuk bercerita Muyu telah tinggal di desa selama tiga hari jika dia tidak pergi mencari lanlinger, dia mungkin khawatir Muyu duduk di atas pedang terbang dia menginjak pedang terbang dengan satu kaki dan mengayunkan kaki lainnya ke udara saat dia terbang perlahan dibutuhkan 4 hingga 5 jam berjalan kaki dari desa air mengalir ke kota Kingshu Muyu hanya terbang kurang dari 2 jam sebelum dia melihat garis besar kota Kingshu yang megah sekolah itu terletak di kota Kingshu ini adalah pusat perdagangan bagi para pembudidaya mandiri itu juga merupakan tempat di bawah kendali sekolah Kingsong banyak kultifator datang dan pergi di udara dan mendarat di kota ketika Muyu masih muda, dia datang ke kota Kingshu bersama para pemburu di desa dia melihat para kultifator yang terbang di langit saat itu, dia juga takjub sekarang dia adalah salah satu dari mereka dia tidak memiliki hal baru di masa lalu Muyu tidak terbang langsung ke kota melihat hari masih pagi, dia tidak terburu-buru mencari lanlinger dia ingin berjalan-jalan keliling kota dulu sebenarnya, para kultifator mandiri tidak diizinkan terbang di kota Kingshu bagaimanapun, ini adalah tempat di mana manusia hidup jika seorang kultifator ingin terbang ke kota Kingshu mereka harus mendarat di sekolah ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh sekolah Kingsong agar tidak mengganggu kehidupan manusia penggarap dapat berjalan-jalan dengan bebas di kota Kingshu tetapi mereka tidak akan dengan sengaja mengungkapkan kultifasi mereka juga tidak akan mempersulit manusia ini karena kota Kingshu memiliki tim penegah hukum yang bertanggung jawab memantau tindakan para petani berjalan di jalan, hanya para kultifator yang dapat mengenali orang lain sebagai kultifator manusia tidak bisa mengenali mereka jalanan dipenuhi manusia Muyu telah kesini beberapa kali Lanlinger telah memberitahunya bahwa ada jalan di kota Kingshu yang khusus dibuat untuk para petani untuk berdagang namanya Jalan Kingshu Green Street berada di belakang sekolah pintu masuknya diisolasi oleh sebuah arai di mata manusia, itu hanyalah sebuah tembok tetapi para penggarap diri dapat merasakan susunannya saat Muyu sedang mempertimbangkan apakah akan berjalan-jalan di Green Street atau tidak sebuah suara tajam terdengar di belakang Muyu Maaf, pernahkah Anda mendengar tentang sembilan godaan pedang langit? Jubah hijau yang bagaikan angin musim semi membuat mata orang berbinar itu adalah gadis yang tampak sangat murni kedua matanya yang besar sejernih bintang terang lesung pipitnya yang dangkal tertanam di pipinya yang putih dan lembut dia sangat lembut dia memiliki dua kepang kecil yang lucu seperti burung layang-layang yang ceria ada sedikit fluktuasi energi spiritual di tubuhnya dia seharusnya menjadi seorang kultifator diri tanpa keraguan tetapi Muyu tidak bisa melihat tingkat kultifasinya apa itu pedang langit lagi? Muyu belum pernah mendengar tentang sembilan godaan pedang langit saat dia menggunakan pedang terbang kepala desa menyebut pedangnya sebagai pedang langit Muyu berpikir itu cukup menyenangkan gadis ini setengah kepala lebih pendek dari Muyu tidak peduli apakah itu penampilan atau pakaiannya dia sangat rapi sehingga orang tidak akan bosan padanya orang-orang di jalan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi kamu tidak tahu tentang sembilan godaan pedang langit lalu pernahkah Anda mendengar tentang pedang bayangan debu angin? gadis berjubah hijau itu mengedipkan matanya dan terus bertanya Muyu menggelengkan kepalanya dengan jujur dia tidak tahu tentang sembilan godaan pedang langit dia juga tidak tahu tentang angin debu bayangan pedang dia berpikir bahwa dia mungkin bodoh dan tidak berpengalaman namun, jika sembilan godaan pedang langit ini begitu terkenal gurunya pasti akan menyebutkannya majikannya bukanlah orang yang bodoh dan tidak berpengalaman Muyu telah melihat banyak wanita yang berkultifasi sendiri ketika dia pergi bersama Cheng Yan namun, tidak satupun dari mereka menarik perhatian Muyu Lanlingir juga sangat cantik namun, kecantikan Lanling terletak pada kepribadiannya yang ramah dan berani itu membuat orang merasa dia berada di luar jangkauan namun, gadis ini memberi Muyu perasaan yang murni dia seperti genangan air jernih, pendiam dan terkendali kenapa orang-orang di sini tidak tahu tentang sembilan godaan pedang langit? saya sudah bertanya kepada lebih dari sepuluh orang seharusnya tidak demikian angin debu bayangan pedang sangat terkenal kenapa tidak ada yang pernah mendengarnya? bahkan jika mereka belum pernah mendengarnya mereka setidaknya pasti pernah mendengar tentang sembilan godaan pedang langit gadis berjubah hijau itu sedikit kesal dia sangat tertekan karena tidak ada yang tahu tentang masalahnya bisa dikatakan terkenal jika semua orang pernah mendengarnya namun, sebelas dari sepuluh orang belum pernah mendengar tentang sembilan godaan pedang langit bagaimana bisa menjadi terkenal? kakak senior Piau Piau bilang aku tidak bisa menemukannya aku tidak percaya Xiao Xiao mengatakan bahwa semua orang di dunia tahu tentang sembilan godaan pedang langit pasti mudah untuk menemukannya kakak senior Miaoyu seharusnya tidak tahu kalau aku kehabisan namun, tidak mungkin aku tidak bisa menemukan pedang bayangan debu angin gadis berjubah hijau itu bergumam Muyu tidak bisa mendengar apa yang dia gumamkan dia hanya mendengar kata Piau Piau dan Xiao Xiao dia tidak tahu apa maksudnya dari apa yang samar-samar dia dengar setidaknya dia tahu bahwa itu bukan karena Muyu bodoh dan tidak berpengalaman jelas, sebelum dia menanyakan pertanyaan ini kepada Muyu dia sudah menerima banyak jawaban negatif saudari muda Piau Piau, mungkin kamu bisa pergi ke Akademi untuk bertanya itu tempat yang paling banyak mendapat informasi saran Muyu Lanlinger sering pergi ke Akademi untuk menanyakan tentang kakak kedua banyak hal di dunia budidaya berasal dari sana karena Lanlinger percaya bahwa Akademi dapat menemukan kakak senior kedua yang telah menghilang dan diculik maka Akademi seharusnya dapat membantu gadis ini menemukan sembilan godaan pedang langit dan angin debu bayangan pedang yang belum pernah didengar oleh siapapun dari namaku Tian Ran Piau Piau adalah kakak perempuanku oh, aku tidak ingat kamu menggumamkan begitu banyak nama sekaligus Muyu mengangkat bahu dia tidak bisa melihat kultifasi Tian Ran penggarap bisa menyembunyikan budidaya mereka sendiri kecuali jika mereka dengan sengaja melepaskannya mereka hanya dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di pihak lain di mana Akademi yang kamu sebutkan Tian Ran bertanya lagi Muyu tercengang dari mana asal Tian Ran kenapa dia bahkan tidak tahu akademinya jika dia tidak mengenal Akademi lalu bagaimana dia memulai jalur kultifasi mungkinkah dia adalah putri tidak sah dari sesepuh sekte dan belum pernah melihat dunia kebetulan aku akan pergi ke Akademi nanti aku akan mengantarmu ke sana ada banyak sekali penggarap di sana semua orang berkumpul di sana dan itu adalah yang paling berpengetahuan Muyu berpikir sejenak sepertinya dia belum memperkenalkan dirinya jadi dia melanjutkan namaku Muyu kakak senior Muyu, kamu berasal dari sekte mana apakah ada banyak sekte di sini Tian Ran tampak seperti anak kecil yang lari dari pegunungan dan tidak tahu apa-apa tentang dunia budidaya apa, bukankah kamu dari sini Muyu merasa sedikit aneh gadis ini datang ke kota Kingshu dengan pertanyaan aneh untuk ditanyakan kepada orang-orang tapi dia tidak tahu sekte apa yang ada di sini apakah dia melompat keluar dari batu apakah dia seorang kultifator nakal guru berkata bahwa beberapa orang di dunia kultifasi bukan anggota sekte ada juga petani nakal yang belajar secara otodidak namun, meskipun mereka adalah kultifator nakal mereka harus memiliki pemahaman umum tentang dunia kultifasi dia keluar tanpa mengetahui apapun bukankah dia takut akan diculik seperti kakak kedua Lanlinger saya dari tempat yang sangat jauh Tian Ran berpikir sejenak dan pada akhirnya tidak mengatakan sektanya tidak banyak sekte di sini sekte yang paling kuat tentu saja adalah sekolah King Song saya dari sekte Luoshen, jika anda memiliki akal sehat anda pasti sudah familiar dengan sekte Luoshen sekte apa sekte Luoshen itu apakah ini sangat kuat Mu Yu memutar matanya Tian Ran bahkan tidak tahu tentang sekte Luoshen dia benar-benar bodoh sektanya adalah lupakan saja, tidak perlu membicarakannya bagaimanapun, reputasi sekte Luoshen hanya berada di urutan kedua setelah sekolah King Song ketika orang berbicara tentang sekte nomor satu mereka akan memikirkan sekte Luoshen dan sekolah King Song sekte kami kuat, tetapi kami tidak memiliki banyak orang Mu Yu tidak tersipu sama sekali orang luar menganggap sekte itu hanya lelucon hanya karena gurunya dan Ansu, dua orang dari zaman Jindan dunia budidaya hampir tidak mengenalinya sebagai sekte hanya dia yang tahu latar belakang sekte itu mungkin sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa sektenya sebenarnya memiliki tiga kultifator dari zaman Jindan saat ini, tingkat budidaya terendah di sektenya adalah Mu Yu selain si kembar yang tidak membiarkan orang diam tingkat budidaya Mu Yu tidak kalah dengan orang-orang pada usia yang sama naik turunnya suatu sekte bergantung pada jumlah orang di zaman Jindan misalnya, penganut Tao King Song dari sekolah King Song telah mencapai alam inti emas tingkat ke-9 sektanya memiliki lebih dari 10 guru dari zaman Jindan itu sangat kuat, jika dia mengatakan sesuatu di dunia budidaya dia akan diperlakukan serius oleh sekte lain jika penganut Tao King Song menggoyangkan kakinya, dunia budidaya akan berubah tentu saja, tidak ada sekte lain yang berani menantang martabat sekte tersebut hanya sekte yang memiliki dua orang kultifator dari zaman Jindan yang akan diakui oleh dunia budidaya sekte Luo Shen selalu tidak menonjolkan diri ia mengklaim bahwa itu adalah sebuah sekte, tetapi ia tidak membuka pintunya untuk menerima murid itu terkenal karena jumlah orangnya yang sedikit meskipun ada dua orang kultifator dari zaman Jindan, sangat sedikit sekte yang menganggapnya serius Mu Yu berjalan di depan dan menuju sekolah Tian Ran mengikutinya berapa sedikit orang yang ada sekte kami memiliki delapan orang apa, bagaimana delapan orang bisa mendukung sebuah sekte ya, sekte saya bisa lalu apa yang kamu andalkan untuk mendukung sektemu sepertinya Mu Yu mengobrol santai dengan Tian Ran, yang belum pernah melihat dunia dia lupa bahwa dia sendiri belum pernah melihat dunia namun, dibandingkan dengan Tian Ran yang tidak tahu apa-apa Mu Yu masih merasa sedikit bangga setidaknya dia tahu di mana sekolah itu berada dan bagaimana kekuatan di dunia budidaya didistribusikan dua tahun lalu, Mu Yu hampir sama dengan Tian Ran dia hampir seputih selembar kertas mungkin dia tahu lebih sedikit daripada Tian Ran jadi ini sekolahnya Mu Yu berhenti di pintu masuk sekolah yang megah melihat ke pintu yang familiar, dia menghela nafas dengan emosi dua tahun lalu, dia berada di sini dan tidak tahu apa yang menunggunya dua tahun kemudian, dia sudah menjadi anggota dunia budidaya namun, sekolah itu tetap bermartabat dan bertahan lama ayo pergi, Mu Yu memberi isyarat kepada Tian Ran tidak ada seorang pun yang menjaga sekolah manusia memuja tempat ini dan tidak berani bertindak sombong penggarap tidak perlu disambut saat masuk saat ini, ada dua orang kultifator yang sedang mengobrol di depan gerbang sekolah mereka sama sekali tidak memperhatikan kedatangan Mu Yu ketika Mu Yu memasuki gerbang, dua kultifator lainnya terbang ke langit dengan pedang terbang mereka dari halaman 40. Tian Ran duduk di atas batu dengan ekspresi muram setiap orang yang dia temui pasti ingin bertanya tentang sembilan panduan pedang surgawi dan angin debu bayangan pedang sayangnya, semuanya ditolak tidak ada yang tahu apa yang disebut dengan sembilan panduan pedang surgawi dan angin debu bayangan pedang apalagi apa maksudnya seharusnya tidak begitu orang itu dengan jelas mengatakan bahwa pedang bayangan debu angin ada di tempat ini tapi aku tidak kenal siapapun di sini apa yang sedang terjadi? Tian Ran memegangi dagunya dengan sedih matanya penuh kebingungan Mu Yu sangat bosan sekarang dan mengikutinya kemanapun untuk mengajukan pertanyaan dia merasa gadis ini benar-benar bosan bukan hanya identitasnya yang tidak diketahui dia bahkan melontarkan pertanyaan yang tidak diketahui siapapun orang yang paling akrab dengan sekolah itu adalah Diakon Sun dia telah berinteraksi dengan setiap kultifator mungkin dia bisa menemukan Swatsado Daswin dengan bertanya padanya satu-satunya orang yang Mu Yu kenal di sekolah adalah Diakon Sun Diakon Sun adalah seorang penatua yang baik hati tetapi dia tidak tahu di mana dia berada dia menemukan seorang murid abu-abu dan bertanya dia hanya mendengar bahwa Diakon Sun tidak bertanggung jawab atas sekolah Diakon Sun telah diperintahkan untuk menjalankan misi dan belum kembali Swatsado Daswin mengacu pada seseorang kan? Mu Yu bertanya Tian Ran mengangguk Swatsado Daswin adalah orang yang sangat kuat semua orang di dunia budidaya mengetahui hal ini saya tidak mengerti mengapa kalian tidak mengetahuinya Mu Yu dikalahkan oleh gadis ini semua orang di dunia kultivasi mengetahuinya bagaimana mungkin tak seorang pun di akademi tidak mengetahuinya jika sekolah tidak dapat menemukan keberadaan orang ini maka tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa orang ini terkenal seperti apa rupa orang itu mata besar, telinga besar, dan alis besar Tian Ran hanya menanyakan dua kalimat kepada orang-orang dari awal sampai akhir dia sama sekali tidak mendeskripsikan orang ini akan aneh jika mereka bisa menemukannya seperti ini aku juga belum melihatnya saya hanya harus menemukannya karena sesuatu telah terjadi kata-kata Tian Ran membuat Mu Yu benar-benar meninggalkan gagasan untuk membantunya menemukan orang ini bahkan dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya apakah menemukan jarum ditumpukan jerami itu sebuah lelucon baiklah, kalau begitu kamu bisa mencobanya lagi aku akan mencari kakak perempuanku jika anda butuh sesuatu, anda dapat menemukan saya di halaman samping sekte debu jatuh Mu Yu memikirkan Ling Er yang memintanya untuk menemukannya hari ini jika dia terlambat, dia akan mengatakan sesuatu seperti kakak kedua tidak pernah terlambat memikirkannya saja sudah membuatnya merasa kesal baiklah, kamu bisa melanjutkan Tian Ran melambaikan tangannya pada Mu Yu harus dikatakan bahwa akademi adalah tempat yang sangat besar setiap sekte memiliki halaman di akademi yang khusus digunakan untuk murid yang pergi keluar untuk melakukan sesuatu ketika Mu Yu berjalan melewati halaman sekolah King Song dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat kemegahan sekte besar bahkan pintu kecil di halaman lain lebih mengesankan daripada gerbang gunung sekte Luoshen ketika Mu Yu membuka pintu kayu tua dengan tulisan sekte Luoshen, diatasnya, dia merasakan perbedaan besar di hatinya kakak senior, aku di sini Mu Yu mendorong pintu kayu halaman hingga terbuka semua halaman direnovasi oleh berbagai sekte Mu Yu sudah sangat puas karena halaman sekte debu jatuh bukanlah gubuk jerami mereka terkenal miskin Lanlinger sedang duduk di kursi batu di halaman jari-jarinya saling bertautan matanya menatap kosong ke langit tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan tapi dia tidak memperhatikan Mu Yu Mu Yu meminta penghinaan dia berpikir akan lebih baik jika berjalan-jalan di luar jadi dia dengan santai bertanya, bagaimana kabarnya apakah ada kabar tentang kakak laki-laki kedua tercinta ini adalah pertanyaan yang dia sudah tahu jawabannya akan aneh jika ada kabar tentang kakak kedua yang bahkan tidak muncul Mu Yu hanya meminta ini untuk menarik perhatian Lanling jadi dia tidak akan selalu memperlakukannya seperti udara siapa sangka mata Lanling tiba-tiba memerah dia melemparkan dirinya ke bahu Mu Yu dan memeluk Mu Yu dengan erat, lalu mulai menangis ini membuat Mu Yu ketakutan ada apa dengan Lanlinger yang biasanya akan dimarahi setengah hari jika menyentuhnya kenapa dia melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu Mu Yu bingung ini adalah pertama kalinya seorang gadis memeluknya terlebih lagi, Lanlinger lah yang biasanya bertengkar dengannya tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana Lanlinger benar-benar memeluknya pikiran Mu Yu kosong dia tidak tahu mengapa dipeluk oleh Lanlinger memberinya perasaan yang begitu indah jantungnya berdebar gembira seperti rusa kecil dia sedikit senang itu seperti malam ketika Lanlinger tertidur di depannya tanpa kewaspadaan dia menyukai perasaan ini itu, itu, kakak senior apakah kamu terlalu merindukanku Mu Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya benar-benar meminta pukulan kakak kedua ada kabar tentang kakak kedua Lanlinger sepertinya telah menemukan celah untuk curhat air matanya mengalir seperti bendungan yang jebol berapa hari dan malam dia merindukannya hanya untuk menunggu orang hilang itu setiap kali dia turun gunung dia dengan keras kepala datang ke sini untuk menanyakan kabar setiap kali dia punya harapan dia akan kecewa lagi dan lagi dia menyimpan banyak hal di dalam hatinya semua orang memberitahunya bahwa kakak kedua tidak akan kembali dia adalah satu-satunya yang diam-diam menanggungnya sangat yakin bahwa kakak kedua akan kembali sekarang akhirnya ada berita tentang kakak kedua pikirannya melonjak ketika Mu Yu dengan santai bertanya dia tidak bisa menahan tangis Mu Yu tercengang ada berita tentang kakak kedua Mu Yu tidak menyukai keberadaan kakak kedua pertengkarannya sehari-hari dengan Lanlinger semua karena kakak kedua biasanya, dia juga ingin tahu apakah kakak kedua yang legendaris ini memiliki tiga kepala dan enam lengan sehingga membuat Lanlinger begitu khawatir dia terbiasa mengolok-olok kakak kedua terkadang, dia juga ingin tahu lebih banyak tentang kakak kedua sayangnya, tidak ada yang mau berkomentar banyak hari ini, ketika dia mendengar Lanlinger mengatakan bahwa ada berita tentang kakak senior kedua dia tidak begitu ingin tahu di mana kakak senior kedua berada sebaliknya, dia tidak ingin kakak kedua muncul saat Mu Yu dipeluk oleh Lanlinger bagian terdalam hatinya seakan disentuh oleh seseorang perasaan tidak bersalah memenuhi hatinya seolah-olah sesuatu yang tertidur perlahan-lahan terbangun dia sangat ingin memeluk Lanlinger dan tidak melepaskannya seperti malam itu ketika dia diam-diam melihat Lanlinger tertidur namun, Lanlinger memeluknya karena dia mendengar kabar tentang kakak kedua biasanya, Lanlinger bahkan tidak mau menyentuhnya hati Mu Yu dipenuhi dengan perasaan campur aduk sejak kapan dia mempunyai perasaan aneh terhadap Lanlinger dia tidak menyukai Lanlinger, kan? dia tidak menyukai Lanlinger kakak senior, ada kabar tentang kakak kedua saya pikir dia diculik dan dijual Mu Yu mengatakan ini pada waktu yang tidak tepat paru kedua kalimat ini adalah apa yang ingin dia lihat dia dengan cepat menyesal mengatakan ini karena Lanlinger menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan buru-buru melepaskan Mu Yu maaf, aku benar-benar ingin mencari aku tidak bisa menahannya kamu, kamu bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa untuk pertama kalinya, Lanlinger tidak marah karena Mu Yu mengatakan hal buruk tentang kakak kedua setelah mendengar berita tentang kakak kedua dia berguling-guling, tidak bisa tidur pikiran beberapa tahun terakhir muncul di benaknya emosi yang telah lama terpendam seperti itu membuatnya sangat tertekan dan Mu Yu muncul di depannya seperti ini untuk sesaat, dia lupa bahwa dia dan Mu Yu masih bermusuhan dia sendiri tidak berpikir bahwa dia akan memeluk Mu Yu dan menangis di depan Mu Yu ini hampir merupakan hal yang sangat memalukan Lanlinger menyeka air matanya dan duduk kembali berpura-pura tidak terjadi apa-apa Mu Yu tersenyum dan berkata aku belum pernah melihatmu menangis, Linger di gua pengungsi mana kakak kedua kehabisan Mu Yu benar-benar tidak ingin mengatakan ini tetapi perasaan pahit di hatinya masih ada dia ingin menutupi kecanggungan tadi dengan menggoda kakak senior kedua dan memberitahu Lanlinger bahwa dia tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja terjadi tapi saat dia mengatakan ini, dia merasa lebih tidak nyaman dia merasa aneh, seperti baru saja menjatuhkan sesuatu bukan urusanmu ketika kakak kedua kembali, anda akan merasa malu Lanlinger memelototi Mu Yu jika kamu berani memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja terjadi aku tidak akan memaafkanmu Lanlinger tetaplah Lanlinger, tapi Mu Yu bukan lagi Mu Yu ternyata Lanlinger sudah pernah bertemu dengan hati Mu Yu pada suatu saat gadis yang selalu suka bertengkar dengannya, kakak senior yang selalu suka menyerangnya telah menjadi bagian dari hidupnya dulu, dia tidak tahu kalau itu yang namanya suka dia hanya tahu bahwa sangat senang bertengkar dengan Lanlinger sekalipun dia diremehkan, dia tidak terlalu memikirkannya namun saat Lanlinger memeluknya saat Lanlinger memeluknya karena kakak senior kedua dia dipenuhi dengan rasa jijik pada kakak senior kedua kapan kakak kedua yang dibicarakan Lanlinger menjadi begitu menjijikkan Mu Yu tidak ingin Lanlinger melihat kelainannya jadi dia memaksakan senyum dan berkata bagaimana kamu mendapat kabar tentang kakak kedua jangan bilang itu yang disebut telepati saya tidak percaya pada omong kosong seperti mimpi Lanlinger melirik Mu Yu dan kemudian berkata dia pasti ada di sini baru-baru ini formasi susunan di halaman kami secara pribadi diatur oleh guru hanya kami yang tahu cara memasukkan formasi susunan ini kakak senior kedua juga tahu bahwa di sana tidak ada tanda-tanda formasi susunannya rusak yang berarti dia masuk dengan normal ketika saya datang ke sini dan memasuki ruangan saya menemukan ada sesuatu yang tidak beres cara melipat selimut di tempat tidur berbeda dengan cara saya melipatnya begitulah cara dia melipatnya saya tidak mungkin salah Mu Yu terdiam karena cara melipat selimutnya berbeda kamu sudah hampir setengah tahun tidak ke sini bagaimana kamu tahu cara melipat selimutnya mungkin kamulah yang melipatnya alasan ini terlalu dibuat-buat Mu Yu merasa Lanlinger berhalusinasi karena dia terlalu memikirkan kakak kedua banyak pembudidaya bisa masuk akademi sesuka hati tetapi mereka tidak bisa memasuki halaman masing-masing sekte setiap halaman memiliki formasi susunan yang diatur untuk mencegah orang lain masuk sesuka hati hanya orang-orang dari sekte mereka sendiri yang tahu cara menghancurkan formasi susunan ini Mu Yu juga mengetahui hal ini ketika dia masuk sekarang tidak ada formasi susunan yang menghalanginya karena Lanlinger telah merusak formasi susunan tersebut Lanlinger menggelengkan kepalanya saya tidak melipatnya guru datang ke sini bulan lalu ingat bulan lalu adalah hari perekrutan akademi tahun ini guru adalah orang yang sangat santai dia tidak tahu cara melipat selimutnya dia hanya tahu cara melipat selimut dan membaringkannya di tempat tidur sebaliknya kakak senior kedua adalah orang yang sangat ketat dia suka mengatur segala sesuatunya dengan tertib biasanya dia melipat selimutnya seperti ini terlebih lagi selimut itu menghadap ke arah tertentu dan tidak akan tergerak bahkan oleh guntur saya tidak akan salah mengingat ini karena dia mengajari saya cara melipatnya saya selalu melipat selimut ke arah yang berlawanan dari dia ketika Lanlinger mengatakan ini, matanya kembali memerah dia dan kakak kedua telah bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup sejak mereka masih muda mereka bukan saudara kandung, tapi mereka lebih seperti saudara kandung segala sesuatu tentang Lanlinger diajarkan oleh kakak senior kedua ketika Lanlinger berpikir bahwa dia akan bersama kakak kedua selamanya dia pergi dan tidak pernah kembali dia menghilang dari dunia, hanya menyisakan pikiran yang tak ada habisnya untuk Lanlinger Muyu benar-benar ingin mengatakan bahwa mungkin guru dengan santai melipat selimut itu karena dia merindukan kakak kedua ketika dia datang ke sini bulan lalu namun, dia tidak ingin menyakiti Lanlinger lagi, jadi dia tidak mengatakan apapun merindukan seseorang terkadang bisa sangat keras kepala mengapa menyakiti perasaan orang lain? aku sudah mencari di kota selama tiga hari, tapi aku masih belum melihat kakak kedua kupikir dia akan datang ke sini lagi suara Lanlinger merendah dia telah menunggu di sini selama beberapa hari terakhir berharap kakak kedua tiba-tiba muncul di hadapannya memegang tangannya, dan memberi tahu dia alasan dia pergi dia memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan kepada kakak kedua sekalipun dia hanya bisa bertemu dengannya sekali, itu akan bagus namun, kakak kedua tidak muncul hanya Muyu yang datang ke sini ya, mungkin kakak kedua kembali apa yang saya tunggu di sini? kakak kedua pasti sudah berada di Gunung Luoshen saya akan kembali dan bertanya kepada guru apakah dia melipat selimutnya bulan lalu dengan cara ini, saya akan yakin jika kakak kedua datang ke sini Lanlinger mengangkat kepalanya dan berdiri dia tidak sabar untuk kembali ke Gunung Muyu menghela nafas dia benar-benar turun Gunung dengan tergesa-gesa kali ini dia bahkan tidak punya waktu untuk berjalan-jalan sebelum dia harus kembali bersama Lanlinger namun, saat ini, suara dingin terdengar di luar halaman selamat menikmati